Wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap Yu Yan terkejut, lalu matanya menjadi serius. Luan telah mengamati perubahan di mata Yu Yan, dan jelas dia pernah mendengar nama ini. Akhirnya, ada petunjuknya. Luan dengan cepat bertanya, kamu pernah mendengar tentang tempat ini? Di mana itu? Yu Yan memandang Luan dengan curiga, alisnya berkerut, dan berkata, sepertinya kamu benar-benar kehilangan ingatanmu, jika tidak, selama kamu tahu nama ini, kamu pasti tahu di mana tempat ini. Luan segera berkata, Nona kedua, tolong jelaskan, ini mungkin ada hubungannya dengan ingatanku. Melihat ekspresi cemas Luan, Yu Yan menarik nafas dalam-dalam, dan suaranya menjadi rendah saat dia berkata, wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap hanyalah nama umum untuk suatu tempat. Di lapisan keempat, ada banyak wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap, dan distribusinya sangat merata. Setiap 10 juta Li, akan ada wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap, yang merupakan area terlarang bagi semua makhluk hidup. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia awalnya mengira wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap hanyalah sebuah tempat, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak tempat. Jika ada wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap setiap 10 juta Li, maka jumlahnya sungguh tidak sedikit. Aku belum pernah ke wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap, tapi aku telah mendengar banyak rumor. Yu Yan melanjutkan, wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap adalah tempat tanpa kehidupan, dan begitu kamu masuk, kamu pasti akan mati. Dikatakan bahwa ada banyak titik cahaya merah yang berputar di sekitarnya, serta banyak hantu. Konon hantu-hantu ini semuanya bertransformasi dari orang yang memasukinya, namun tidak semua orang bisa menjadi hantu. Hanya mereka yang cukup kuat yang mempunyai kualifikasi untuk melakukannya. Lebih-lebih lagi, kata-kata Yu Yan terhenti, dan dia tidak melanjutkan. Hati Luan menegang, dan dia dengan cepat bertanya, apalagi? Nona kedua, tolong ceritakan semuanya. Melihat penampilan Luan, Yu Yan menarik napas ringan dan berkata, kami hampir 4 juta li jauhnya dari wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap terdekat, yang jaraknya sangat jauh, tetapi ada banyak rumor dalam 10 tahun terakhir, dan kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Rumor mengatakan bahwa wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap sedang berkembang, dan semua manusia serta binatang aneh yang tinggal di dekat wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap dimusnahkan, dan wilayah itu berkembang sedikit demi sedikit. Bahkan dikatakan ada pasukan hantu, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa di tengah wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap, sebenarnya ada Kota Hantu Gelap. Tentara, Kota Hantu Dunia Bawah Gelap. Tubuh Luan bergetar, dan matanya perlahan menjadi serius. Situasi ini benar-benar di luar dugaan Luan. Dia awalnya mengira bahwa wilayah Hantu Kegelapan hanyalah sebuah area dengan kekuatan kematian. Dia ingin memasukinya untuk mengembangkan alam Dewa Iblis, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Jika benar seperti yang dikatakan Yu Yan, bahwa ada hantu dan tentara, akan sangat berbahaya untuk berkultivasi di dalam. Jika Anda benar-benar berhubungan dengan alam Hantu Kegelapan, maka banyak hal yang bisa dijelaskan. Yu Yan memandang Luan dan berkata dengan serius, misalnya, mengapa kamu sendirian? Mengapa kamu kehilangan ingatan? Mungkin saja keluargamu dilahap oleh domain Hantu Gelap dan kamu dapat melarikan diri. Namun, kamu terpengaruh olehnya dan kehilangan ingatanmu. Namun, ini cukup beruntung, paling tidak, kamu selamat. Luan terkejut dan sedikit mengangguk. Dia tidak memikirkan hal ini, tapi dia tidak berharap Yu Yan membantunya menjelaskan begitu banyak. Namun, dia lebih mengkhawatirkan wilayah Hantu Kegelapan. Dia harus melintasi 4 juta mil dan menghadapi pasukan wilayah Hantu Kegelapan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya saat ini. Kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh monster aneh yang kuat bahkan sebelum dia mencapai wilayah Hantu Kegelapan. Melihat tatapan kontemplatif Luan, Yu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu telah melarikan diri dari wilayah Hantu Kegelapan, jangan kembali dan membuang nyawamu. Kamu kuat, jadi aku akan memperlakukanmu sebagai VIP dan menjamin hidupmu. Luan menatap Yu Yan dan melihat matanya serius. Jelas sekali, dia tidak berpikir seperti Yu Yan. Yu Yan terkejut dan dengan cepat bertanya, apakah kamu masih ingin pergi? N. Luan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin pergi. Kamu sedang mendekati kematian. Yu Yan sangat marah dan berkata, sekarang, semua manusia dan binatang aneh di dekat wilayah Hantu Kegelapan sedang mundur. Kamu masih ingin buru-buru masuk dan membuang nyawamu. Apa kamu gila? Luan tidak mengatakan apapun. Jika dia tidak pergi ke wilayah Hantu Kegelapan, maka tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia bisa berkultifasi menjadi guru surgawi level 8 di pulau abadi dan kemudian kembali ke wilayah Hantu Kegelapan. Melihat Luan tidak mengatakan apa-apa, Yu Yan mengerutkan kening dan bertanya, apakah penting untuk mendapatkan kembali ingatanmu? Luan terkejut dan menatap Yu Yan. Sorot mata wanita ini jelas menunjukkan kekhawatirannya. Luan merasa sedikit bersalah dan berkata, maaf, saya punya alasan untuk pergi. Dengan itu, Luan berdiri dari kursi dan memandang Yu Yan dan berkata, terima kasih telah memberitahuku ini, Nona kedua. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku bersedia melakukan satu hal untuk Nona kedua. Melihat Luan yang berdiri di depannya, Yu Yan menggigit bibir bawahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia harus pergi begitu cepat setelah bertemu dengan asisten yang begitu kuat. Kamu benar-benar harus pergi, Yu Yan bertanya lagi. Luan sedikit menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Yu Yan semakin mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia memandang Luan dan berkata, karena itu masalahnya, aku ingin kamu membantuku melampiaskan amarahku. Luan terkejut dan bertanya dengan ragu, melampiaskan kemarahan apa? Jika kamu pergi, orang-orang di kediamanku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Awalnya aku ingin membentuk kekuatan, tapi aku tidak bisa menahannya saat sedang marah. Aku tidak tertarik dengan posisi patriark. Yu Yan berkata dengan marah, tetapi jika aku tidak melampiaskan amarahku, aku akan merasa tidak nyaman. Aku ingin kamu ikut denganku untuk mencari masalah dengan mereka dan menurunkan gengsi mereka. Luan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya Nona kedua memperlakukannya sebagai preman bayaran dan ingin dia membantunya mendapatkan kembali wajahnya. Oke, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Yu Yan pertama kali mengirim orang untuk menanyakan keberadaan kedua saudara laki-laki dan perempuannya. Segera, muncul kabar bahwa mereka semua berada di arena pertempuran. Setelah mendengar berita ini, Yu Yan sangat gembira. Arena pertempuran terletak di barat laut di luar wilayah tersebut. Itu sudah cukup bagi semua orang untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan dia bisa menangkap mereka bertiga dalam satu gerakan. Yu Yan dan Luan segera berangkat, dan mereka tidak membawa orang lain. Di masa lalu, Yu Yan sangat tidak ingin melihat mereka bertiga, tapi hari ini, dia tidak sabar untuk melihat mereka. Yu Yan dan Luan terbang di udara. Mereka dengan cepat terbang melewati wilayah tersebut dan tiba di arena pertempuran besar tidak jauh dari wilayah tersebut. Benar saja, saat ini, ada banyak orang yang sedang berdebat di arena pertempuran. Bagaimanapun juga, dunia bawah tanah adalah dunia pembunuhan. Jika seseorang tidak mengendalikan kekuatannya secara teratur, mereka hanya akan mengalami nasib tersingkir dan dibunuh. Suara mendesing. Dua sosok turun dari langit dan mendarat di tengah arena pertempuran. Segera, semua orang di arena pertempuran melihat ke tengah dan menemukan bahwa itu adalah Nona Kedua dan seorang pemuda asing. Nona Kedua, orang-orang di sekitarnya dengan cepat berhenti dan membungkuk pada Yu Yan. Bagaimanapun, mereka berada di bawah keluarga Yu. Etiket adalah suatu keharusan. Namun, kedatangan Yu Yan sungguh mengejutkan mereka. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Apalagi mereka bertiga tinggal di sini sepanjang tahun, jadi Yu Yan tidak pernah datang. Kenapa dia datang hari ini? Benar saja, putra tertua, Yu Jiang, putra kedua, Yu Chong, dan Yu Zi segera berjalan melewati kerumunan dan sampai ke tengah. Meski kedua bersaudara itu juga bersaing dengan Yu Yan, mereka tetap harus memberi muka. Jika tidak, mereka akan dituding oleh orang lain. Namun, Yu Zi berbeda. Yu Zi berdiri di depan Yu Yan dan mencibir, Dewa Mana yang sebenarnya mengundang Nona Kedua ke sini. Tamu yang langka. Yu Yan segera mengerutkan kening, tetapi dia segera santai dan mencibir, Tidak ada, saya hanya datang untuk melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat. Jika perlu, saya dengan baik hati dapat memberi Anda beberapa petunjuk. Mendengar ini, wajah Yu Zi tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Dia berkata dengan dingin, Dengan kekuatanmu saat ini, kamu ingin menang melawanku. Berlatihlah selama 10 tahun lagi sebelum Anda mengatakan itu. N, Yu Yan mengangkat alisnya dan mencibir, Benarkah? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba gemetar. Kondisi Nona Kedua jelas tidak baik hari ini. Seolah-olah dia datang ke sini untuk bertarung. Mendengar perkataan Yu Yan, Yu Zi jelas tercengang. Dia kemudian mencibir dan berkata, Apa, kamu ingin bertarung denganku? Meskipun aku kasihan padamu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran yang bagus. Bertarung, tentu saja saya ingin bertarung. Yu Yan berkata dengan dingin, Tetapi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus menang melawan orang-orangku terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat pria di samping Yu Yan. Pantas saja Yu Yan berani memprovokasi mereka. Sepertinya alasannya adalah karena pria ini. Namun, pria ini sangat asing dan terlihat sangat mudah. Apa yang membuat Yu Yan begitu percaya diri? Segera, Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Zi menoleh untuk melihat Luan. Ditatap oleh banyak orang, Luan merasa sedikit canggung. Dia berpikir sejenak dan menangkupkan tangannya, salam, semuanya. Yu Jiang dan dua lainnya saling memandang. Kemudian, Yu Zi menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Yu Yan, bawahanmu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus melewati bawahanku dulu. 1582 Yu Zi tidak bodoh. Pihak lain jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Bagaimana dia bisa tertipu? Jika pihak lain mengirim bawahannya, dia juga akan melakukannya. Dia ingin melihat seberapa kuat penolong Yu Yan. Yu Zi menoleh untuk melihat seseorang di kejauhan. Orang itu segera mengerti dan berjalan menuju tengah kerumunan. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa Yu Zi, nona. Ketika orang banyak melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka semua memandang Yu Zi dengan kaget. Orang ini adalah bawahan terkuat Yu Zi. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menang melawannya. Mereka tidak menyangka Yu Zi akan segera mengirimnya keluar. Sepertinya Yu Zi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Yu Yan secara alami mengenali orang ini. Dia mengerutkan kening dan berbisik kepada Lu An, bisakah kamu melakukannya? Lu An tersenyum pahit, sudah terlambat untuk menanyakan apakah dia bisa melakukannya sekarang. Dia berkata, saya akan mencoba. Yu Yan mengangguk sedikit dan segera mundur keluar arena pertempuran. Yu Zi melakukan hal yang sama, begitu pula yang lainnya. Segera, arena pertempuran dibersihkan, hanya menyisakan dua orang yang berdiri di tengah. Arena pertarungannya jauh lebih kecil daripada skill surgawi, dan kekuatannya lebih terkonsentrasi. Arena seperti itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menggunakan keahlian mereka. Pihak lain memegang pedang besar di tangannya. Pedang itu jelas ada di sarungnya. Namun, tidak ada yang melihat senjata Lu An. Ini karena senjata Lu An adalah belati yang disembunyikan di balik pakaiannya. Bang! Terjadi ledakan keras. Tanpa peringatan apapun, orang itu bergegas menuju Lu An. Keduanya terpisah dua ribu kaki. Untuk seseorang dengan kekuatan seperti itu, itu hanya dalam hitungan detik. Sangat cepat. Mata Lu An tiba-tiba menjadi dingin. Kekuatan orang ini sebanding dengan manusia level 7 puncak. Tidak hanya itu, kecepatan orang ini pasti sebanding dengan guru surgawi atribut petir. Kekuatan Lu An saat ini hanya di awal level 7. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan di tubuhnya, bahkan dia hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara. Dia tidak bisa menerima serangan lawan secara langsung. Dia harus membuat lawannya berhenti terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan. Suara mendesing. Saat lawan hendak menghubunginya, Lu An segera menghindar ke kiri dan dengan cepat membuka jarak di antara mereka. Pukulan lawan meleset. Dia menginjak tanah dengan seluruh kekuatannya untuk memaksa kelembaman serangannya menghilang. Dia berbalik dan mengejar Lu An. Dia terlalu lambat. Mata Lu An menjadi dingin. Bukannya mundur, dia langsung bergegas menuju lawan. Saat ini, keduanya tidak cepat. Suara mendesing. Lawan memenggal kepala lawan. Melihat ini, pihak lain segera mengulurkan tangan kirinya dan meraih pergelangan kaki Lu An. Sebelum dia sempat meraih pergelangan kaki Lu An, pisau di tangannya telah diambil terlebih dahulu. Tangan Lu An bahkan lebih cepat lagi, meraih bagian belakang sarung lawan sebelum kaki lawan. Di saat yang sama, kekuatannya meledak, menyebabkan lawan kehilangan keseimbangan dan tangan kirinya menyimpang dari pergelangan kakinya. Pedang itu lebih penting. Dia tidak akan membiarkan senjatanya diambil oleh orang lain. Lu An segera melepaskannya. Di saat yang sama, kakinya yang lain menendang dan Tian lawan. Dalam sekejap, keduanya dipisahkan oleh jarak beberapa puluh kaki. Lawan meluncur di tanah sejauh 300 kaki sebelum berhenti. Lu An meminjam kekuatan untuk terbang kembali sejauh 200 kaki sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menghirup udara dingin. Mata mereka penuh kejutan. Tidak ada keraguan bahwa Lu An lebih unggul dalam konfrontasi pertama. Lawan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat kuat. Mata Yu Yan yang gugup tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berteriak pada Lu An, kerja bagus. Lakukan yang terbaik. Di sisi lain, wajah Yu Zi menjadi muram. Yu Jiang dan Yu Chong juga sama. Mereka mengira kekuatan anak ini tidak terlalu tinggi, tetapi mereka jelas salah. Namun, wajah Lu An tidak rileks. Sebaliknya, ini menjadi lebih serius. Pertahanan lawannya berada di luar imajinasinya. Meski kedua tendangannya telah mengenai dantian lawan, namun seolah-olah dia telah menendang sebuah armor. Lebih penting lagi, orang ini tidak memiliki baju besi apapun. Ini berarti orang ini telah melatih otot dan tulangnya menjadi sekeras baju besi. Apakah ini mungkin? Wajah lawannya sangat muram. Tiba-tiba, dia meraung dan menyerbu ke arah Lu An dengan kecepatan penuh. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Hati Lu An mencelos. Kecepatan adalah jaminan dari semua serangan. Melihat kecepatan seperti itu, hatinya langsung tenggelam. Tanpa pikir panjang, dia menghindar ke samping. Suara mendesing. Saat Lu An menghindar ke samping, lawannya melewati bayangannya. Namun kali ini lawannya sudah bersiap. Dia tahu Lu An pasti akan menghindar. Dia segera menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan kekuatan di kakinya meledak. Dia segera mengubah arahnya dan menyerbu ke arah Lu An. Dia menyusul. Mata lawannya menjadi dingin. Dia segera menyapukan kakinya ke arah kepala Lu An. Lu An menghindar ke belakang, tapi gerakan lawannya sangat koheren. Kakinya yang lain mengikuti dan langsung menuju ke dada Lu An. Bang! Lu An mengangkat tangannya ke depan dadanya dan dengan paksa memblokir serangan itu. Segera, tubuhnya terbang mundur dan langsung terbang ribuan kaki jauhnya. Tendangan lawan sangat dahsyat. Lu An bahkan merasa lengannya mati rasa. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Karena dalam persepsinya, lawannya dengan cepat mengejar ketinggalan. Dia bahkan lebih cepat daripada terbang mundur. Lu An sedikit mengernyit. Dia segera menamparkan tanah dengan tangan kanannya dan mengubah arahnya. Meski masih terbang mundur, ia bisa menghadapi lawannya dan tidak terlalu pasif. Suara mendesing. Lawannya bergegas ke depan Lu An lagi. Wajahnya garang. Jelas sekali, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju dada Lu An. Melihat ini, mata Lu An menjadi dingin. Ia segera mengangkat tangan kanannya di depan dada dan mengulurkan tangan kirinya. Di saat yang sama, kaki kirinya ditendang. Bang! Kecepatan lawannya terlalu cepat. Lawannya tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Kaki lebih panjang dari lengan. Sebelum tinjunya mengenai Lu An, kaki Lu An menendang tulang rusuk lawannya. Namun, dengan pertahanan lawannya yang menakutkan, tendangan ini tidak akan menimbulkan cedera apapun. Tapi tujuan Lu An bukanlah untuk melukai lawannya, tapi untuk menerima pukulan. Menginjak rusuk samping lawannya, Lu An langsung melakukan akselerasi yang kuat. Kecepatannya meningkat tajam, menetralkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Dengan demikian, pukulan lawannya mendarat di telapak tangan kanan Lu An, membuat Lu An menerimanya dengan lancar. Tak hanya itu, Lu An akhirnya mampu menangkap pergerakan lawannya. Tangan kanannya langsung menggenggam tinju lawannya. Di saat yang sama, tangan kirinya meraih lekukan lengan lawannya. Kedua tangannya mengerahkan tenaga, langsung menekuk lengan lawannya. Rasa sakit yang luar biasa memaksa lawannya untuk berbalik dan berlutut di tanah. Kekuatan. Penindasan kekuatan yang mengerikan. Lawannya tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah dari pemuda yang tampaknya lemah ini dalam hal kekuatan. Itu benar. Satu-satunya keunggulan Lu An atas lawannya adalah tulang naga kekaisaran di lengan dan badannya. Itu memberinya kemampuan untuk sepenuhnya menekan orang-orang dari alam yang sama. Bahkan lawannya pun tidak bisa melakukannya. Lawannya terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ditekan sampai berlutut. Dia segera memutar tubuhnya di udara, membiarkan dirinya berputar sesuai tekanan dari lengannya. Di saat yang sama, kaki kanannya tersapu dan langsung menuju kepala Lu An. Mata Lu An dingin. Di saat yang sama, dia menghindari serangan itu dan menendang kepala lawannya dengan kaki kirinya. Gerakan Lu An cepat, tapi lawannya lebih cepat. Sekali lagi, lengan kirinya menghalangi kaki Lu An. Di saat yang sama, tangan kirinya mengendur, meluncur dari sarungnya ke gagangnya. Dalam sekejap, dia mengerahkan kekuatan dan membuang sarungnya. Weng! Sarungnya telah terhunus. Cahaya dingin bersinar. Lawan memegang sarungnya di tangan kirinya dan menebas kaki kanan Lu An. Jika dia memukul, tidak diragukan lagi kaki kanannya akan dipotong. Mata Lu An menyipit. Saat lawannya melepaskan sarungnya, dia menyadari apa yang akan dilakukan lawannya. Jadi, dia bereaksi terlebih dahulu. Dia melepaskan lengan kanan lawannya dan melompat dengan kaki kanannya. Pada saat ini, Lu An berada secara diagonal di atas lawannya, yang tubuhnya dekat dengan tanah. Melihat lengan kanannya sudah terlepas, lawan langsung membanting telapak tangan kanannya ke tanah. Tubuhnya berputar setinggi Lu An. Di saat yang sama, dia mengayunkan lengan kirinya dan menebas kepala Lu An. Suara mendesing. Lu An mencondongkan tubuh ke kanan untuk menghindari serangan itu. Di saat yang sama, dia mengayunkan lengan kanannya dan langsung menuju ke wajah lawannya. Melihat hal ini, lawannya menggunakan momentum putarannya untuk melayangkan tinju kanannya ke tinju Lu An. Gemuruh. Terjadi ledakan keras, angin kencang bertiup dan menyapu arena pertempuran besar. 1583. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan, dan keduanya terlempar kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka terbang kembali sejauh ratusan meter sebelum berhenti. Fiuh. Lu An menghela nafas panjang. Nafasnya tidak terlalu stabil, dan naik turunnya sangat jelas terlihat. Lengan dan badan kanannya sedikit mati rasa, namun mati rasa tersebut tidak terlalu parah, dan tidak terlalu mempengaruhi pergerakannya. Semakin lama dia memiliki imperial dragonborn, semakin baik perpaduan antara kedua lengan dan tubuhnya. Bahkan ketahanannya terhadap serangan pun semakin kuat. Namun, lawan Lu An tidak begitu nyaman. Dia tidak memiliki imperial dragonborn, jadi dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan. Tulang dan ototnya tidak bisa dibandingkan dengan Lu An. Yang lebih parahnya adalah ketika tinju mereka bertabrakan, tinju Lu An sedikit melenceng, dan dia menggunakan buku jarinya untuk memukul jari-jarinya. Meskipun kecepatan lawannya terlalu cepat, dia masih berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Sekarang, dia hanya merasa lengan dan bahu kanannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan perasaan. Yang membuat wajahnya pucat adalah tangan kanannya. Keempat jari tangan kanannya hampir patah, dan terdapat retakan yang sangat serius. Dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya lagi. Pria itu mengertakan gigi dan melihat daging berdarah di tangan kanannya. Rasa sakit itu membuatnya tidak bisa fokus pada pertarungan, dan dia segera mengalami kerugian yang sangat besar. Baru saja, dialah orang pertama yang menghunus pedangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menggunakan senjatanya dalam pertempuran ini. Di kejauhan, Lu An perlahan berdiri dari tanah. Dia tidak bergerak, tapi bertanya dengan tenang, apakah kamu masih ingin bertarung? Pria itu mengerutkan kening. Sekarang lengan kanannya lumpuh, peluangnya untuk menang sangat rendah. Apalagi lawannya tidak menggunakan senjatanya, tapi... Dia menoleh untuk melihat Yuzi, hanya untuk melihat wajah suram dan mata dingin menatapnya. Tubuhnya bergetar, dan dia hanya bisa menoleh untuk melihat Lu An lagi. Matanya menjadi dingin, dan dia mengepalkan pedangnya di tangan kirinya dan bergegas menuju Lu An lagi. Ah ah ah! Pria itu berteriak sambil bergegas maju. Dia memaksa auranya meningkat dengan cepat, dan tidak membiarkan dirinya takut pada lawannya. Pedang di tangan kirinya memancarkan cahaya pucat, dan tak lama kemudian, Ki, transparan besar muncul di sekelilingnya. Jelas sekali lawannya akan menggunakan teknik bertarung. Mata Lu An menjadi dingin. Kecepatan lawannya jauh di atas kecepatannya, jadi dia harus sangat berhati-hati agar tetap tak terkalahkan. Jika dia bisa, dia pasti akan menggunakan alam Dewa Iblis. Namun, dengan banyaknya orang yang menonton, dia tidak berani melakukannya. Lu An dengan cepat mengeluarkan dua belati dari pinggangnya dan memegangnya dengan kedua tangan. Saat dia melihat betapa cepatnya lawannya mengumpulkan auranya, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Perubahan arah yang tiba-tiba mengejutkan lawan yang hendak mencapai Lu An. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengejar Lu An. Namun, Lu An jelas tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Dia terus melarikan diri, yang membuat lawannya ingin muntah darah. Alasan kenapa dia ingin muntah darah sangat sederhana. Begitu dia menggunakan pedangnya, momentum dan momentumnya akan menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dampak pertama, terutama setelah dia menggunakan skill tempurnya. Tetapi karena itu, mustahil mengubah arah secepat Lu An. Bagaimanapun, Lu An tidak menggunakan keterampilan tempur apapun. Senjatanya hanya sebilah belati. Meski tidak secepat lawannya, ia sebenarnya lebih cepat dari lawannya saat terus berlari. Kecuali lawannya menyerah dalam menggunakan keterampilan tempur dan momentumnya, mustahil baginya untuk mengejar Lu An. Keduanya saling berkejaran di sekitar arena pertempuran. Lawan mengejar dan menebas sementara Lu An terus melarikan diri. Lawannya marah dan cemas. Dia marah karena anak ini melarikan diri. Ia cemas karena anak ini terlalu pintar dan tahu cara menghindari serangan itu. Yang lebih parahnya adalah dia benar-benar tidak berani menyerah dalam mengumpulkan keterampilan dan momentum tempurnya. Dia tidak bodoh. Dia bahkan memiliki firasat bahwa saat dia menyerah pada kemampuan dan momentum bertarungnya, anak ini akan segera berbalik dan melakukan serangan balik. Pada saat itu, dialah yang akan kalah. Namun, bagaimana dia bisa melawannya? Menggunakan keterampilan tempurnya akan menyebabkan Ki di tubuhnya berkurang. Dia pasti akan menjadi orang pertama yang jatuh. Saat dia sedang sakit kepala, Lu An tiba-tiba berhenti di depannya. Lu An, yang sudah lama melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Tidak ada peringatan, karena kecepatan lawan cukup cepat, jarak keduanya awalnya kurang dari empat sang. Lu An berhenti tiba-tiba dan serbuan lawan yang tiba-tiba menyebabkan jarak antara mereka berdua diperpendek dalam sekejap. Lawan langsung kaget karena selama ini menggunakan skill tempurnya. Meskipun keterampilan tempur bisa berubah-ubah, mereka memiliki gagasan inti serta rutinitas dan gerakan tertentu yang tetap. Saat ini, pedangnya ada di luar. Awalnya, dia akan menebas Lu An. Menurut logika keterampilan tempur, dia tidak boleh menarik pedangnya. Jika dia ingin menarik pedangnya, dia harus dengan paksa menghentikan keterampilan tempurnya. Dia bahkan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan kelembaman dari keterampilan tempurnya. Ini pasti akan menyebabkan dia mengalami luka dalam. Itu akan jauh lebih serius daripada keterampilan bertarungnya diganggu oleh orang lain. Tapi masalahnya adalah, dia tidak punya kesempatan untuk menarik pedangnya. Lu An langsung menghambur ke dada lawan. Lawan tidak bisa menarik pedangnya. Dia hanya bisa buru-buru melemparkan lengan kanannya yang hampir lumpuh ke arah Lu An. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya dan menendang tulang rusuk samping Lu An. Namun, Lu An memegang belati di tangannya. Suara mendesing. Lu An memegang belati di tangan kirinya dan langsung menusuk lengan kanan lawannya. Lutut kanannya menekan lutut lawan terlebih dahulu. Di saat yang sama, belati di tangan kanannya sudah berada di depan jantung lawan. Engah. Dalam sekejap, darah muncrat dengan deras. Seolah-olah dada lawannya meledak. Gemuruh. Dalam sekejap, tubuh lawan terjatuh dengan keras. Dia meluncur di tanah lebih dari sepuluh zang sebelum berhenti. Kemanapun dia lewat, selalu ada jalan berdarah yang dalam. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, mata Yu Zi tiba-tiba menjadi dingin. Dia berteriak kepada bawahan di sampingnya, cepat selamatkan dia. Iya. Para bawahan segera bergegas keluar dan dengan cepat bergegas ke sisi rekan mereka yang tergeletak di tanah. Banyak dari mereka yang mahir dalam keterampilan medis. Mereka segera menghentikan pendarahan dan merawat rekan mereka. Segera, mereka menemukan bahwa dua belati yang menusuk rekan mereka tidak seserius kelihatannya. Luka di lengan kanan hanya menembus otot. Itu tidak merusak meridian dan tulang sama sekali. Luka di dada tidak menusuk jantung. Letaknya tepat di bawah bahu kiri jantung. Melihat ini, semua orang semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini bisa menang. Mereka tidak menyangka dia bisa memilih di mana akan menikam belatinya di saat-saat terakhir. Kekuatan tempur seperti itu sungguh di luar imajinasi mereka. Luan tidak tinggal di arena pertarungan. Setelah pihak lain datang untuk menyelamatkannya, dia berbalik dan berjalan ke arah Yu Yan. Segera, dia berdiri di depan Yu Yan dan berkata sambil tersenyum, Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Saya menyelesaikan permintaan Anda. Yu Yan, yang awalnya sedikit lesu, gemetar. Baru kemudian dia ingat bahwa dia telah meminta Luan membantunya melampiaskan amarahnya. Namun, perasaan melampiaskan amarahnya telah lama tergantikan oleh keterkejutan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa kecepatan Luan tidak sebaik lawannya, tapi pada akhirnya dia mampu menang. Ini benar-benar menumbangkan pikiran semua orang. Yu Jiang dan Yu Chong juga melihat ke arah Luan. Mereka tidak tahu kapan orang kuat seperti itu muncul di samping saudara perempuan mereka. Sepertinya mereka harus lebih berhati-hati. Saat semua orang merenung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sekitar Yu Yan tanpa peringatan apapun. Demikian pula, Luan tidak bereaksi sama sekali. Saat semua orang melihat sosok ini, mereka terkejut. Setelah melihat dengan jelas, Yu Yan terkejut dan bertanya dengan bingung, Paman kedua, mengapa kamu ada di sini? Paman kedua melirik Luan, lalu menoleh ke Yu Yan dan berkata, kita semua baru saja melihat pertempuran itu. Patriark ingin kamu pergi bersamanya. Saat dia berbicara, Paman kedua memandang Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Zi dikejauhan dan berkata dengan keras, kalian bertiga ikut denganku. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh semua orang gemetar. Sang Patriark jarang memanggil mereka berempat bersama-sama. Setidaknya, hal ini sudah bertahun-tahun tidak dilakukan. Tiba-tiba memanggil keempat keturunannya bersama-sama, pasti ada sesuatu yang penting. Karena itu adalah perintah dari ayah mereka, tentu saja mereka tidak berani untuk tidak menaatinya. Hanya Luan yang sedikit mengernyit. Dia tidak mau pergi. Secara logika, dia seharusnya pergi setelah pertempuran ini, tapi dia tidak menyangka akan dibatasi. Terlebih lagi, dari sudut pandang pria parubaya, dia harus pergi. Karena tidak ada pilihan lain, Luan hanya bisa mengikuti Yu Yan dan terbang menuju wilayah tersebut. Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Zi melakukan hal yang sama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka segera menggunakan kecepatan penuh untuk bergegas. Apapun alasannya, mereka ingin menghubungi ayah mereka secepat mungkin. Lagipula, semakin awal mereka tiba, semakin tulus mereka. Selalu lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. 1584 Wilayah, Balai Konferensi Segera, Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Zi bergegas keluar dari ruang konferensi. Mereka bertiga lebih kuat dari Yu Yan, dan Yu Yan ingin pergi bersama Luan. Luan baru saja menyelesaikan pertarungan dan lelah, jadi dia tidak bisa bergerak secepat itu. Ketika mereka bertiga memasuki aula konferensi, ayah mereka sudah duduk di ujung meja. Mereka bertiga membungkuk dan berkata dengan hormat, ayah. Yu Chu memandang ketiga anaknya dan mengangguk, memberi isyarat agar mereka duduk. Ketika mereka bertiga duduk, tiga sosok muncul di luar ruang konferensi. Mereka adalah Yu Yan, Luan, dan Paman kedua. Paman kedua tidak menggunakan kekuatannya untuk terbang dan malah mengikuti di belakang mereka berdua, seolah dia khawatir Luan akan melarikan diri. Ketika mereka bertiga memasuki ruang konferensi, Paman kedua dan Yu Chu mengangguk dan duduk. Yu Yan tersenyum dan berkata dengan gembira, ayah. Yu Chu memandangi putrinya yang ceria dan tersenyum, lalu berkata, duduk. Melihat sikap ayah mereka terhadap Yu Yan, ketiga anak lainnya mengerutkan kening dan menjadi waspada. Yu Yan duduk, hanya menyisakan Luan yang berdiri. Luan menangkupkan tangannya ke arah Yu Chu dan berkata dengan sopan, Salam, Senior. Yu Chu memandang Luan, dan Luan kembali menatap Yu Chu. Mereka berdua saling menilai, tapi Yu Chu tidak berusaha menyembunyikan tatapannya, sementara Luan diam-diam mengamati. Kamu memang pria yang berpenampilan mencolok. Yu Chu mengatakan sesuatu yang tidak menyakitkan atau gatel. Silahkan duduk. Terima kasih, kata Luan dan duduk di samping Yu Yan. Yu Chu tidak berpaling dari Luan dan terus bertanya, Aku mendengar kakak kedua berkata bahwa dia menyelamatkanmu di hutan belantara dan kamu kehilangan ingatan. Apakah itu benar? Benar? Luan menganggup dan berkata dengan lembut, Aku selalu ingin mendapatkan kembali ingatanku. Lalu apa yang kamu ingat? Yu Chu bertanya lagi. Luan ragu-ragu dan tidak berbicara. Saat ini, Yu Yan berkata tanpa ragu, dia ingat suatu tempat. Oh, Yu Chu memandang putrinya dan bertanya, Di mana? Wilayah hantu gelap. Yu Yan berkata sambil mengerutkan kening, dia hanya mengingat tempat ini, kemungkinan besar dia kehilangan ingatannya karena domain hantu dunia bawah gelap. Yang penting dia masih ingin kembali. Jika ayah tidak memanggilnya, dia pasti sudah pergi. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula tercengang. Semua orang segera melihat ke arah Luan. Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Zi menghela nafas lega. Ternyata dia hanyalah orang yang kehilangan ingatan dan ingin pergi. Ini berarti dia tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Domain hantu dunia bawah gelap. Yu Chu merenung sejenak dan berkata, Memang, kembali ke suatu tempat bisa membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Meski berbahaya, itu tetap merupakan ide bagus. Ayah, Yu Yan langsung merasa tidak senang saat mendengar ini, dan dia berkata, Mengapa kamu tidak membujuknya? Sebaliknya, kamu mengatakan ini. Melihat putrinya seperti ini, Yu Chu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menoleh ke arah orang lain, dan ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, Sebenarnya, aku memanggil kalian semua kesini karena ini ada hubungannya dengan wilayah hantu gelap. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar. Yu Jiang dan dua lainnya mengerutkan kening. Domain hantu dunia bawah gelap adalah tempat yang dihindari orang seperti wabah penyakit. Apa hubungannya dengan itu? Kakak kedua, Bicaralah. Yu Chu memandang Yu Si dan berkata, Mendengar ini, Yu Si menoleh ke lima orang itu dan berkata, kalian semua tahu bahwa domain hantu dunia bawah gelap telah berkembang. Meskipun kecepatannya sangat lambat, jika terus berkembang seperti ini, kemungkinan besar seluruh lapisan keempat akan ditelan dalam waktu seratus tahun. Beberapa hari yang lalu, total 20 kekuatan di sekitar domain hantu dunia bawah gelap mengadakan pertemuan bersama. Saya mewakili keluarga saya untuk berpartisipasi dan berdiskusi bagaimana menghadapinya. Niat semua orang sangat jelas. Kita harus bertindak terlebih dahulu dan mencari tahu apa itu domain hantu dunia bawah gelap dan menghancurkannya sepenuhnya saat masih dalam buayan. Jika tidak, ketika domain hantu dunia bawah gelap meluas dan mempengaruhi kepentingan setiap keluarga, akan terlambat untuk menanganinya. Yu Si berkata, untuk menghadapinya sekarang, setiap keluarga hanya perlu menyumbangkan sebagian dari kekuatan mereka. Lebih dari 20 keluarga bersama-sama akan menjadi kekuatan yang besar, dan konsumsi untuk setiap keluarga akan minimal. Mendengar hal tersebut, keempat anak Yu Chuo menjadi sangat gugup. Mereka semua bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, Yu Si memandang mereka berempat dan berkata, kami juga akan mengirim tim, yang dipimpin oleh saya, ke domain hantu dunia bawah gelap untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mendengar ini, bahkan empat orang yang sudah menebaknya pun terkejut dan tidak berbicara. Seperti yang diharapkan. Mereka berempat mengerutkan kening. Domain hantu dunia bawah gelap sangat menakutkan. Mereka tidak mau pergi. Melihat keempat orang yang tidak berbicara, Yu Chuo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pertempuran ini bukanlah masalah kecil. Tidak hanya kekuatan di daerah kita akan bergabung, tetapi kekuatan di daerah lain juga akan melakukan hal yang sama. Bisa dikatakan ini adalah soal pahala dan manfaat untuk masa depan. Mampu mewakili keluarga dalam pertempuran ini berarti Anda telah menyelamatkan generasi masa depan keluarga. Anda akan memperoleh status tinggi dan dikenang selamanya. Keempat anak itu masih tidak berbicara setelah mendengar ini. Ketenaran dan kemuliaan adalah hal-hal setelah kematian. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Melihat keempat anak itu tidak merespon, Yu Chuo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, pertempuran ini sangat penting. Calon kepala keluarga juga akan dipilih dari mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mendengar ini, keempat orang itu tiba-tiba gemetar dan menatap ayah mereka dengan kaget. Jika seseorang tidak pergi, meskipun semua orang yang pergi meninggal, saya tidak akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Yu Chuo berkata dengan dingin, aku tidak akan membiarkan seorang pengecut yang takut mati dan tidak berani berkontribusi pada keluarga mengambil alih masa depan. Aku lebih suka memilih seseorang dari keluarga cabang daripada memilih seorang pengecut. Mendengar hal tersebut, keempat orang tersebut terkejut. Ayah mereka selalu menepati janjinya. Kali ini, dia telah mengambil keputusan dan ingin menggunakan masalah ini untuk menentukan calon kepala keluarga. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku tidak akan memberimu waktu untuk berpikir. Wajah Yu Chuo serius saat dia melihat keempat orang yang sedang berpikir dan berkata, katakan sekarang, siapa yang mau pergi. Mendengar ini, keempat orang itu mengerutkan kening dan saling memandang. Pilihan mendadak yang mereka hadapi membuat mereka lengah. Jika mereka pergi, mereka akan mati. Jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan punya peluang. Keempat orang itu tampak gelisah. Jika mereka punya waktu untuk berpikir, mereka bisa mendiskusikan pro dan kontra dengan konselornya. Namun kini, mereka harus mengambil keputusan. Mereka terlalu gugup untuk berpikir dengan hati-hati. Pada saat ini, suara yang hidup dan cerah tiba-tiba terdengar. Aku akan pergi. Semua orang kaget dan buru-buru menoleh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Yu Yan. Entah itu Yu Jiang, Yu Chong, Yu Xi, atau Yu Chuo dan Yu Xi, mereka semua memandang Yu Yan dengan kaget. Terutama Yu Chuo dan Yu Xi. Mereka berdua menyaksikan Yu Yan tumbuh dewasa dan mengetahui karakternya dengan sangat baik. Dia tidak pernah tertarik dengan posisi kepala keluarga. Dia sangat sederhana dan hanya ingin hidup bahagia. Jika ketiga anak lainnya tidak ikut, mereka akan marah. Tapi jika Yu Yan tidak pergi, mereka tidak akan marah. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang mengutarakan pendapatnya adalah Yu Yan. Bahkan Luan memandang Yu Yan dengan heran. Namun dalam situasi ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Yu Chuo langsung bertanya, Yan Er, kenapa kamu ingin pergi? Karena aku bosan. Yu Yan tersenyum dan berkata dengan mata menyipit. Yu Chuo dan Yu Xi tercengang. Yu Xi segera berkata, pergi ke tempat itu bukanlah lelucon. Aku tahu, tapi bukankah masih ada paman kedua? Saya sudah terlalu lama tinggal di rumah dan saya agak bosan. Saya ingin keluar dan melihat dunia luar. Aku belum pernah pergi ke tempat sejauh ini. Saya juga sangat penasaran dengan Dark Ghost Territory. Yu Yan menoleh ke Luan di sebelah kirinya dan berkata sambil tersenyum, kamu juga ikut, kan? Luan tercengang. Dia memandang Yu Chuo dan berkata, saya pergi. Jika tim bersedia menerima saya, saya akan dengan senang hati melakukannya. Yu Jiang, Yu Chong, dan Yu Xi memandang dua orang yang duduk di hadapan mereka sambil berbicara dengan santai. Apakah keduanya tidak takut mati? Semakin mereka bertindak seperti ini, mereka terlihat semakin pengecut dan tidak kompeten. Karena Yu Yan ingin pergi, Yu Chuo tidak bisa menolak. Jika tidak, itu akan sangat tidak adil. Dia melihat ketiga orang di sebelah kanannya dan berkata dengan dingin, apa gunanya menjadi orang pertama yang datang ke sini? Menghadapi masalah besar seperti itu, adik perempuan bungsulah yang pertama pergi. Yu Jiang dan dua lainnya gemetar. Ekspresi mereka sangat jelek. Yu Jiang mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya. Aku akan pergi. Yu Chong dan Yu Xi gemetar. Mereka tidak menyangka kalau kakak laki-laki mereka, yang selalu bijaksana, juga akan berusaha sekuat tenaga. Karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka buru-buru mengangkat tangan dan berkata dengan lantang, aku pergi juga. Saat ini, keempat keturunannya ingin pergi. Melihat ini, ekspresi Yu Chuo melembut. Paman keduamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Semua orang di tim akan diputuskan olehnya. Yu Chuo memandang keempat orang itu dengan serius. Dia kemudian melihat ke arah Luan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu cukup kuat. Kamu bisa bergabung dengan tim, tapi jangan memainkan trik apapun dan melakukan apapun yang akan merugikan tim. Luan sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior. 1585 Setelah meninggalkan aula pertemuan, Luan secara alami tidak dapat kembali ke halaman sederhana dan kasar dari sebelumnya. Sebaliknya, dia diundang oleh Yu Yan ke halaman rumahnya sendiri. Statusnya langsung berubah dari seorang pelayan yang mengangkat tunggangan menjadi tamu terhormat. Bahkan Chen Hong tidak dapat bereaksi terhadap reaksi seperti itu. Namun, saat Chen Hong mendengar dari Yu Yan bahwa Luan telah mengalahkan bawahan Yu Xi, dia juga terkejut. Dia juga memahami betapa kuatnya Luan. Tim akan berangkat dalam tiga hari, jadi masih ada tiga hari bagi semua orang untuk menyiapkan barang bawaannya. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Aku sudah meminta para pelayan untuk mengemas makanan dan pakaianmu. Yu Yan memandang Luan dan berkata dengan penuh semangat, perjalanan ini 4 juta kilometer. Mungkin akan memakan waktu hampir sebulan. Selama ini, bisakah kamu mengajariku cara bertarung? Luan tercengang saat mendengar ini. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sebelum ingatanku pulih, aku tidak akan mengajari siapapun apapun. Titik, Yu Yan tertegun. Dia tahu bahwa banyak teknik bertarung yang tidak diajarkan kepada orang luar, seperti teknik bertarung keluarga Yu. Namun, dia tetap cemberut dan berkata, pelit. Luan mengangkat bahu dan berdiri. Aku akan kembali ke halaman rumahku dulu. Aku ingin bermeditasi dan melihat apakah ingatanku bisa pulih. Aku akan mencari Nona kedua dalam tiga hari. Kita akan berangkat bersama. Setelah mengatakan itu, Luan menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke halaman rumahnya. Ketika keempat macan tutul terbang melihat Luan kembali, tubuh mereka gemetar. Namun, setelah delapan hari berinteraksi, mereka tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Empat pasang mata besar menatap Luan. Luan mengabaikan mereka dan kembali ke kamarnya untuk terus berkultivasi di tempat tidurnya. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk melindungi dirinya sendiri ketika mereka tiba di dunia bawah kegelapan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Luan berhenti berkultivasi lebih awal dan membiarkan dirinya beristirahat selama satu jam untuk menyesuaikan keadaan pikirannya selama perjalanan. Kemudian, dia bangun dan mengeluarkan banyak makanan di dalam rumah dan menaruh semuanya di pagar. Keempat macan tutul terbang itu tercengang saat melihat makanan tersebut. Itu cukup untuk mereka makan selama beberapa hari. Mereka memandang Luan dengan kaget. Luan melirik mereka. Dia tidak membuju mereka untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah ditangkap, dan dia juga tidak membuju mereka untuk melanjutkan. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setiap makhluk hidup memiliki pemikiran dan pilihannya masing-masing. Apa yang menurutnya benar belum tentu benar di mata makhluk hidup lain. Dia bukanlah kebenaran, dan dia mengetahuinya dengan baik. Setelah meninggalkan halaman, Luan langsung menuju halaman nona kedua. Benar saja, para pelayan nona kedua masih bersiap di halaman. Luan tidak masuk untuk mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berdiri di luar halaman dan menunggu. Tanpa membuat Luan menunggu lama, Yu Yan segera keluar dari halaman. Yu Yan mengenakan gaun hitam ketat. Warnanya benar-benar hitam tanpa warna lain. Hanya ada sulaman pola berlian merah kecil di bahu kirinya. Sosok Yu Yan sepenuhnya ditampilkan oleh pakaian ketatnya. Dia memiliki lekuk tubuh di depan dan belakang, dan sangat sehat dan cantik. Rambut Yu Yan diikat rapi di bagian belakang kepalanya. Tidak ada sehelai rambut pun yang lepas dari samping. Itu sangat rapi dan rapi. Dengan cara ini, kontur wajah dan fitur wajahnya ditampilkan sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa rambut menutupi sebagian besar kecantikannya. Ini membuat Yu Yan semakin cantik dan mengharukan. Yu Yan tercengang saat melihat Luan. Dia sedikit mengernyit saat melihat jubah yang dikenakan Luan. Dia segera mengatakan sesuatu kepada Chen Hong. Chen Hong segera pergi dan kembali tidak lama kemudian. Dia membawakan satu set pakaian hitam untuk Luan. Ini seragam keluarga Yu kita saat kita pergi keluar. Yu Yan memandang Luan dan berkata dengan serius, semua seragam keluarga kurang lebih seperti ini. Pakaian hitam nyaman untuk disembunyikan, dan pakaian ketat nyaman untuk bergerak. Bahu kiri adalah simbol Yu kami keluarga. Digunakan untuk membedakan anggota keluarga. Luan menganggup dan membawa pakaian itu ke sebuah ruangan kecil untuk diganti. Segera, dia muncul kembali di depan Yu Yan dan yang lainnya. Setelah mengenakan pakaian hitam ketat, Luan terlihat sangat bersih. Tubuh Luan tidak berotot seperti anggota keluarga Yu lainnya. Sebaliknya, itu sangat rumit. Sebagai perbandingan, dia tampak agak lemah. Sulit membayangkan tubuh seperti itu bisa mengalahkan bawahan Yu Xi. Rambut Luan disisir rapi di bagian belakang kepalanya, membuatnya terlihat sangat bersih. Harus dikatakan bahwa pakaian Luan membuatnya tampak muda dan tampan. Namun, temperamen Luan sangat tenang. Dengan dua temperamen ini dan penampilan Luan yang baik, membuat Luan terlihat sangat menawan. Bahkan jantung Yu Yan berdetak kencang saat dia melihat Luan berjalan di depannya. Luan berkata dengan lembut, Nona kedua, waktunya berangkat. Yu Yan terkejut, tapi dia menganggup dan berkata, Ah, oke. Tanpa membiarkan orang lain mengikuti, mereka berdua pergi ke halaman. Saat mereka berdua sampai di halaman, sudah ada beberapa orang di sana. Mereka tidak terlalu dini atau terlambat, jadi Yu Yan secara alami mengenal orang-orang ini. Namun, bagi Luan, mereka semua adalah wajah-wajah asing, kecuali tiga saudara laki-laki Yu Yan dan lawan yang telah dia kalahkan. Luka orang ini belum sembuh, tapi butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan. Terlebih lagi, orang ini sangat kuat, jadi Zhao Yu membawanya. Ketika kelompok Yu Jiang yang terdiri dari tiga orang dan orang ini melihat Luan, mata mereka menjadi serius. Luan tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sebenarnya dia tidak peduli sama sekali. Semakin banyak orang berkumpul di halaman, dan tak lama kemudian, total sembilan belas orang berkumpul. Mereka tahu Yusi telah tiba. Paman kedua, kelompok empat Yu Jiang menyapa. Salam, tuan kedua, orang-orang lainnya membungkuk. Yusi memandang ke sembilan belas orang di depannya dan berkata, perjalanan ini sangat berbahaya, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bahkan saya tidak yakin apakah saya bisa melindungi diri saya sendiri. Ada sembilan puluh persen kemungkinan kematian. Saya harap semua orang bisa siap mental. Jangan mundur di saat-saat terakhir dan menjadi lelucon bagi keluarga lain. Anda akan mempermalukan keluarga Yu. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata dengan lantang, Iya. Segera, semua orang mengikuti Yu Jiang dan terbang menuju utara. Agar bisa melakukan perjalanan lebih cepat, Yusi memilih terbang daripada mengambil jalur darat yang lebih aman. Lagipula, terbang di langit terlalu kentara dan bisa menarik perhatian binatang aneh. Luan terbang di belakang kelompok itu. Selain Yu Xi, kekuatan setiap orang setara dengan guru surgawi tingkat 7. Selain Yu Yan, kekuatan semua orang setidaknya berada pada tahap akhir level 7. Namun, Yu Yan memiliki Qi, Yu Xi di depan, jadi dia tidak perlu khawatir akan tertinggal. Namun, berbeda dengan Luan. Kekuatannya saat ini baru berada di tahap awal level 7, jadi sangat sulit baginya untuk mengimbangi kecepatan grup. Untungnya, rombongan dapat bergerak maju dengan kecepatan konstan dalam waktu yang lama, meskipun kecepatan terbang orang-orang tersebut cepat, namun tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Itu seperti kecepatan lari manusia biasa, jadi Luan masih punya kesempatan untuk mengimbanginya. Namun, dibandingkan dengan orang lain yang berlari dengan kecepatan konstan, Luan harus berlari atau bahkan berlari cepat untuk mengimbanginya. Ini membuatnya sangat lelah. Namun, meski lelah, dia hanya mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak ketinggalan. Dia meningkatkan kecepatan terbangnya hingga maksimum dan secara paksa mengikuti grupnya. Faktanya, Luan berharap hal ini terjadi. Peredaran energi spiritual yang terus-menerus di dalam rumah kayu tersebut masih sangat terbatas. Namun, efek berlari seperti ini jauh lebih kuat daripada di rumah kayu. Dengan cara ini, dia dapat terus mengedarkan energi spiritualnya pada posisi di mana dia berada pada batas kemampuannya. Tidak hanya meridian di tubuhnya, bahkan tubuhnya pun akan cepat beradaptasi dengan gravitasi di sini. Mengenai masalah konsumsi energi, Luan tidak khawatir. Pertama, kekuatan aslinya berada pada tahap akhir level 7, tetapi dia tidak mampu beradaptasi dengan gravitasi. Kedua, kekuatan tubuhnya sejak awal telah jauh melampaui orang-orang pada level yang sama. Selain itu, dia sekarang memiliki empat jenis energi utama di tubuhnya, yang mengandung setidaknya dua kali kekuatan guru surgawi pada tingkat yang sama. Dia pasti bisa bertahan sampai orang-orang ini beristirahat dan kemudian beristirahat. Sama seperti ini, kelompok 20 orang itu terbang dengan cepat di langit. Dengan aura kuat Yusi di depan, binatang ane biasa tidak akan memprovokasi mereka. Mereka baru saja lewat. Namun, meski mereka cepat dan tidak ada rintangan, masih butuh waktu lama untuk mencapai dunia bawah kegelapan, yang jaraknya 4 juta li. Perkiraan paling konservatif adalah bahwa hal itu akan memakan waktu 23 hari. Namun, dunia bawah tanah kegelapan hanyalah tujuan akhir mereka. Sebenarnya itu bukan tujuan pertama mereka. Di garis lurus antara keluarga Yu dan dunia bawah kegelapan, ada keluarga besar lainnya. Keluarga besar ini secara alami akan berpartisipasi dalam pengepungan ini. Orang-orang dari keluarga Yu pertama-tama akan bertemu dengan keluarga ini, dan kemudian berangkat ke dunia bawah tanah bersama-sama. 7 hari kemudian, semburan magma mengalir deras seperti sungai yang deras. Pada saat ini, sekelompok sosok tiba-tiba turun dari langit dan berhenti di samping semburan magma. Semburan magma sangat panas, dan ahli dengan level yang sama pasti tidak akan mampu menahan suhu tersebut. Dengan kata lain, bahkan Yusi pun tidak berani membiarkan tubuhnya bersentuhan langsung dengan magma, jika tidak, dia pasti akan terbakar dan lumpuh, atau bahkan mati. Kedua puluh orang itu bergegas, berhenti untuk beristirahat setiap beberapa jam. Kali ini, ada magma di samping mereka, dan dunia bawah tanah sangat dingin, jadi semua orang berhenti untuk beristirahat tidak jauh dari semburan magma. Semua orang mengambil makanan dan air untuk diminum. Meskipun biasanya mereka tidak membutuhkannya, mereka sangat haus saat ini. Luan juga mengeluarkan air dari tasnya dan meminumnya seteguk demi seteguk. Berbeda dengan orang lain yang minum dengan hati-hati, dia minum banyak meskipun dia minum dengan tenang. Sebab, ia tidak perlu mempedulikan konsumsi air, karena ia bisa langsung memadatkan energi langit dan bumi untuk menghasilkan air. Setelah minum, Luan menghela nafas panjang dan duduk bersila di tanah, menutup mata untuk beristirahat. Setelah tiga hari berkultivasi dan tujuh hari terburu-buru, total sepuluh hari telah berlalu. Luan merasa kekuatannya pulih dengan cepat, dan dia akan dapat kembali ke tahap pertengahan kelas tujuh paling lama dalam tiga hari. Ketika kekuatannya pulih sedikit demi sedikit, meskipun masih sangat sulit baginya untuk melakukan perjalanan, itu tidak sesakit sebelumnya. Menurut perkiraan Luan, dia pasti bisa pulih sepenuhnya sebelum mencapai domen hantu dunia bawah gelap. Saat Luan sedang bermeditasi, langkah kaki tiba-tiba datang dari sampingnya, dan langkah kaki itu semakin dekat. Ketika langkah kaki itu tiba di sampingnya, Luan membuka matanya dan melihat. Siapa lagi selain Yu Yan? Apa kabarmu? Apa kau lelah? Yu Yan berjongkok di depan Luan dan bertanya dengan prihatin. Aku tidak lelah. Luan tersenyum sopan dan berkata, Saya baik-baik saja. Semua orang dapat melihat bahwa kamu sedang mengalami kesulitan. Yu Yan berkata, Aku akan bicara dengan paman kedua dan biarkan dia istirahat sebentar. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona kedua. Masalah ini sangat penting, jadi jangan menunda perjalanan karena saya. Melihat desakan Luan, Yu Yan hanya setuju. Dia duduk di hadapan Luan dan berkata dengan serius, Katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan setelah ingatanmu kembali? Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu seperti apa ingatan saya. Jika kamu benar-benar kehilangan ingatanmu karena dunia bawah kegelapan, Kemungkinan besar temanmu dan bahkan keluargamu sudah mati. Yu Yan memandang Luan dan berkata dengan lembut, Jika kamu kehilangan klanmu, Apakah kamu akan terus tinggal di klan Yu? Luan berpikir sejenak, Tapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, mungkin. Senang sekali kamu ada di sini. Dengan begitu, akan lebih menarik bagiku. Yu Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit 40 ribu kaki di atasnya. Dia berkata, Sangat membosankan di sini. Luan sedikit terkejut dan bertanya, Bosan. Ya, apakah kamu tidak merasa bosan? Yu Yan berkata tanpa daya, Meskipun dunia ini sangat besar, Ada bahaya di mana-mana. Saya hanya bisa bersembunyi di wilayah itu setiap hari. Ada total lima level, Tapi saya tidak bisa bergerak sesuka hati. Saya juga pernah ke level pertama. Mereka semua mengatakan bahwa tingkat pertama adalah puncak dunia. Apakah tidak ada level lain di atas level pertama? Atau apakah ada dunia lain? Ketika Luan mendengar ini, Ekspresi matanya sedikit berubah. Saya selalu ingin menghancurkan semua batasan dan menggabungkan lima level menjadi satu. Saya juga ingin menerobos semua bebatuan di sekitarnya hingga tidak ada lagi bebatuan. Saya ingin melihat apa yang ada di ujung bebatuan. Meski semuanya batu, Saya ingin melihat seberapa dalam. Mendengar kata-kata Yu Yan, Luan tidak berkata apa-apa. Yu Yan benar. Kehidupan di dunia bawah tanah sangat berbeda dengan kehidupan di dunia permukaan. Tidak ada gunung di dunia bawah tanah, Dan bahkan sungai dan tumbuhan pun sangat langka. Belum lagi sungai, Danau, Bunga, Burung, Dan binatang di permukaan dunia, Serta langit biru cerah dan terik matahari. Kehidupan di dunia permukaan dan dunia bawah tanah adalah dua hal yang ekstrim. Namun, Luan juga ingin melihat apa yang ada di balik langit biru. Bagaimana menurutmu, Yu Yan memandang Luan? Dia sangat tertarik dengan topik ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa dunia luar yang ada dalam imajinasimu? Gemuruh. Sebelum Luan dapat berbicara, Ledakan yang sangat besar tiba-tiba bergema, Dan kekuatan tumbukan yang mengerikan datang dari jauh dan langsung meledakan semua orang. Bang. Setelah Luan terkena dampaknya, Tubuhnya langsung terbang menuju banjir magma. Bukan hanya dia, Tapi semua orang kecuali Yu Xi terkena hal yang sama. Yu Xi segera menggunakan kecepatan dan Ki, Untuk mengendalikan semua orang agar mereka tidak jatuh ke dalam banjir magma. Namun, Jumlah orangnya terlalu banyak. Yang paling dekat dengan Yu Xi adalah Yu Jiang dan dua lainnya. Semuanya terjadi tiba-tiba, Tapi kecepatan Yu Xi juga sangat cepat. Dia dengan cepat sampai di belakang semua orang yang terbang mundur. Setelah ledakan Ki, Dia dengan paksa menghentikan semua orang dan melemparkan mereka kembali ke tanah. Di sisi lain, Luan dan Yu Yan, Yang berada di area terluar, Tidak bisa didorong oleh Ki. Meskipun Luan tidak takut dengan magma, Yu Yan pasti akan mati jika dia menyentuhnya. Saat dia hendak menendang kembali tubuh Yu Yan, Yu Xi langsung tiba di belakang mereka berdua. Sebelum keduanya menyentuh magma, Dia menangkap mereka dan segera kembali ke tanah di depan. Engah! Engah! Yu Yan dan Luan sama-sama memuntahkan setegup darah. Dampaknya tadi terlalu kuat dan terlalu mendadak. Semua orang lengah dan sangat lelah. Kecuali Yu Xi, Semua orang menderita luka dalam dan jatuh ke tanah. Terengah-engah. Setelah memuntahkan darah, Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Namun, dengan kekuatan mereka, Mereka hanya bisa melihat sosok besar yang buram di kegelapan. Hanya Yu Xi yang bisa melihat semuanya dengan jelas. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Itu si yang siang. Yu Xi mengerutkan kening. Dia tidak bisa terbang dengan sembilan belas orang. Dia segera berbalik dan berteriak kepada semua orang. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Mereka akan segera tiba. Memekik. Sebelum ada yang bisa menjawab, Suara besar dan tumpul tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, Sembilan belas orang dari mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Aku akan membunuh si yang siang yang terbesar. Kalian harus menangani sisanya sendiri. Yu Xi berteriak lagi. Kemudian, Sosoknya langsung menghilang di belakang Yu Yan dan Lu An dan bergegas menuju sosok hitam besar di kejauhan. Melihat Yu Xi menghilang, Lu An segera bertanya pada Yu Yan, Apa itu si yang siang? Itu sejenis gajah yang memakan batu sebagai makanannya. Wajah Yu Yan pucat. Ia segera menjelaskan, Tubuh gajah ini juga terbuat dari batu. Sangat keras dan bisa dikatakan sebagai pertahanan yang sangat baik. Sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Mata Lu An menyipit. Jika itu masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Bahkan dengan kekuatan orang-orang ini, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan pada binatang aneh seperti itu. Gemuruh. Sebuah ledakan besar tiba-tiba datang dari kejauhan. Sosok hitam di kejauhan menjadi gemetar dan buram. Yu Xi pasti bergegas ke depan untuk bertarung dan memaksa lawan untuk menjauh dari mereka. Namun, saat semua orang hendak menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat garis hitam di cakrawala jauh menjadi lebih tinggi. Mereka segera menoleh. Bukan cakrawala yang menjadi lebih tinggi, tapi siang-siang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Meskipun siang-siang ini tidak sebesar yang mereka lihat sebelumnya, mereka masih jauh lebih tinggi dari mereka. Terutama ketika mereka dengan cepat keluar dari kegelapan, tubuh semua orang bergetar hebat, dan wajah mereka menjadi pucat. Siang-siang kecil ini tingginya sekitar 2.000 kaki. Mereka sangat besar, dan setidaknya ada 10 orang yang berbaris berturut-turut. Adapun apakah ada lebih banyak orang di belakang mereka, sama sekali tidak jelas. Luan mengerutkan kening, andai saja Yusi adalah seorang guru surgawi. Ki, dunia bawah tanah tidak bisa digunakan untuk serangan jarak jauh dan berskala besar. Kalau tidak, Yusi sendiri yang bisa membunuh semua siang-siang ini, seperti bagaimana Yue Rong meruntuhkan pegunungan sekayan hingga rata dengan tanah. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Mereka harus bersiap untuk berperang. Tidak peduli apa, mereka harus bertahan sampai Yusi kembali sebagai pemenang. Jika Yusi tidak kembali hidup-hidup, maka Luan akan memasang susunan teleportasi di sini dan menggunakannya untuk melarikan diri, bahkan jika itu dilihat oleh orang lain. Dibandingkan pergi ke dunia bawah kegelapan, tidak ada keraguan bahwa hidupnya lebih penting. Mereka datang, Yu Jiang berteriak dari jauh. Tubuh semua orang bergetar, dan mata mereka tertuju pada siang-siang yang mendekat. Siang-siang ini berlari dengan liar, dan tanah berguncang hebat, menyebabkan tubuh 19 orang itu gemetar hebat. 19 orang itu mengeluarkan senjatanya, dan melepaskan, Ki, mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, siang-siang hanya berjarak beberapa ribu kaki dari mereka. Membunuh, Yu Jiang meraung lagi. Membunuh. Semua orang berteriak histeris, dan mengubah, Ki, mereka menjadi bentuk yang paling kuat. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang siang-siang. 1587. Pertempuran akan segera dimulai. Yu Jiang memimpin yang lain dan bergegas keluar, mendorong oranya hingga ekstrim. Semua orang pindah, kecuali Luan. Luan terlihat sangat tenang. Bagaimanapun, dia telah menghadapi terlalu banyak situasi hidup dan mati. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini berinisiatif menyerang. Luan hanya punya dua kata untuk mereka. Bodoh. Jika Luan yang mengambil keputusan, hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah segera melarikan diri. Menurut persepsinya, ada lebih dari 100 gajah batu. Mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal jumlah. Ditambah lagi, gajah batu itu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Bahkan jika serangan mereka lemah, mereka masih bisa membuat semua orang kelelahan sampai mati. Mengapa mereka mengambil inisiatif menyerang? Yang kedua adalah jika mereka harus melawan gajah batu itu secara langsung, pilihan terbaik bagi orang-orang ini adalah tetap bersama. Gajah batu sangat besar. Tiga dari mereka bersama-sama akan memblokir area sekitarnya sepenuhnya. Gajah batu lainnya tidak akan bisa masuk. Dengan kata lain, selama orang-orang ini tetap bersama, mereka hanya akan mampu melawan tiga gajah batu pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, mereka akan mengonsumsi energi paling sedikit. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan gajah batu, masalahnya adalah hasil pertempuran ini tidak ditentukan oleh mereka. Hasil dari pertempuran ini akan ditentukan oleh Yusi sendiri. Jika Yusi kalah, orang-orang ini pasti kalah. Jika Yusi menang, gajah batu ini akan dengan mudah dikalahkan oleh Yusi. Melihat orang-orang ini bergegas maju, Luan mundur. Dia segera bersembunyi di balik batu dan memasang gerbang api suci dengan cahaya paling lemah. Untung saja ada semburan lahar tak jauh dari situ. Bahkan jika gerbang api suci dipasang, api merah akan tertutupi oleh semburan lava yang sangat besar. Selain itu, ada delapan belas orang yang memblokir bagian depan medan perang, yang memberi waktu bagi Luan. Segera, Luan mendirikan gerbang api suci di balik batu. Setelah selesai, dia mengangkat kepalanya dan melihat delapan belas orang itu sudah bertarung melawan gajah batu. Masing-masing dari mereka menggunakan kim mereka untuk membentuk bentuk energi yang unik. Ukuran bentuk ini bisa disamakan dengan ukuran gajah batu, yang membuat Luan mengerutkan kening. Orang-orang ini sungguh bodoh. Alhasil, keunggulan bentuk tubuh mereka pun hilang sama sekali. Mereka tidak hanya dapat menghadapi lebih dari enam siang siang pada saat yang sama, mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul. Mata Luan menjadi dingin. Saat ini dia tidak akan memasuki gerbang api suci. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dia lakukan setelah memastikan bahwa Yu Si telah kalah. Dia ingin bersembunyi di balik batu dan menunggu, tetapi pada saat ini, beberapa gajah batu berlari ke depannya. Bang! Siang-siang menginjak batu itu dengan keras, langsung menutupi seluruh batu itu. Sosok Luan melesat ke kanan dan menghindari tendangannya. Kaki gajah pemelihara batu ini panjangnya lebih dari 200 kaki, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika ada yang terinjak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika siang-siang lainnya melihat kemunculan manusia lain secara tiba-tiba, mereka segera bergegas menuju Luan karena mereka tidak bisa mendekati 18 manusia itu. Luan tahu bahwa pilihan terbaik saat ini adalah terbang ke sisi lain aliran magma. Semburan magma dapat membunuh makhluk apapun di lapisan yang sama, dan kelompok gajah batu ini tidak terkecuali. Tetapi, 18 dari mereka bertarung dengan sengit, tidak baik baginya untuk melarikan diri sendirian. Meskipun dia tidak bisa membantu mereka, tapi setidaknya dia bisa berbagi tekanan. Meskipun ini tidak realistis, karena siang-siang terlalu banyak, itu adalah serangan saturasi 10 kali lipat. Luan tidak melarikan diri. Pada saat ini, belalai gajah yang sangat besar menyerang ke arahnya. Meski kecepatannya tidak lambat, namun juga tidak cepat. Berat siang-siang ini terlalu berat, dan gerakan mereka canggung. Meski kekuatan mereka hebat, tapi selama dia berhasil mengelak, dia akan baik-baik saja. Astaga! Luan terbang setinggi 100 kaki, menghindari serangan ini. Ali-ali mundur, dia langsung bergegas menuju bagian depan siang-siang. Ketika siang-siang melihat manusia terbang ke arahnya, ia segera menggunakan gadingnya untuk menyerang Luan. Namun serangan sekuat itu tidak mungkin mengenai Luan. Dia segera mengubah arahnya dan menghindar. Sosoknya bersinar saat dia langsung terbang di bawah siang-siang. Saat Luan memasuki area dada siang-siang, Luan segera berhenti bergerak. Dia bahkan tidak menyerang, tapi langsung menempel di dekat area dada siang-siang, tidak bergerak sama sekali. Siang-siang tercengang dengan pemandangan ini. Siang-siang yang dirasuki Luan segera berteriak, menggunakan belalainya untuk menggesek area dadanya. Namun belalainya kurang panjang, paling-paling hanya bisa menutupi area dadanya, dan tidak bisa menyentuh Luan yang berada di tengah. Ketika Luan melihat ini, dia menghela nafas lega. Tampaknya perhitungan jaraknya benar, posisinya tidak bisa diserang dari depan maupun belakang. Artinya, selama dia bersembunyi di sini, dia bisa dengan aman menunggu kembalinya Yusi. Melihat dada mulus dan tubuh bagian bawah siang-siang, itu benar-benar kosong. Mungkinkah siang-siang ini berbeda dari gajah biasa, dan tidak membedakan jantan dan betina? Saat Luan dalam keadaan linglung, siang-siang berteriak lagi. Kali ini, jelas-jelas dipenuhi amarah dan frustrasi. Ketika siang-siang di sekitarnya mendengar teriakan itu, mereka segera membungkuk dan menundukkan kepala untuk melihat bagian bawah siang-siang. Benar saja, mereka melihat Luan tepat di tengah area dada siang-siang. Segera, siang-siang di kedua sisi meraih belalainya untuk menyerang Luan. Jarak dari kedua sisi memang cukup. Tapi Luan tidak akan terkena belalainya. Setiap kali belalainya diayunkan ke arahnya, Luan akan segera menghindar, menyebabkan belalainya meleset. Tidak peduli seberapa hati-hatinya siang-siang, mereka tidak bisa menghindari pukulan di area dada siang-siang. Setelah dipukul beberapa kali, siang-siang berteriak lagi karena frustrasi. Segera, semua siang-siang menarik kembali koper mereka. Kemudian, siang-siang yang dimiliki oleh Luan tiba-tiba berbalik ke samping dan jatuh ke tanah dengan keras. Ia bahkan ingin mengangkat dadanya, memperlihatkan Luan sepenuhnya. Itu berbaring. Luan tidak menyangka siang-siang akan melakukan ini. Saat siang-siang berbalik ke samping, Luan berlari keluar dan bergegas ke area dada siang-siang terdekat. Ming. Siang-siang berteriak frustrasi. Ia tidak menyangka akan dirasuki oleh manusia. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk memaksa manusia ini keluar, ia segera berbaring seperti siang-siang lainnya. Saat ia diletakkan, Luan sudah terbang. Lalu, pemandangan aneh muncul. Kemanapun Luan lewat, siang-siang akan jatuh. Kadang-kadang, bahkan sebelum Luan mencapai dasar siang-siang, siang-siang akan jatuh. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Di mata delapan belas orang di kejauhan, kekuatan Luan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kemanapun dia lewat, siang-siang akan jatuh. Namun segera, seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Luan tidak bergerak. Mereka ingin tahu bagaimana Luan melakukannya. Dibandingkan dengan keadaan Luan yang santai, orang-orang ini berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bentuk energi terkecil lebih dari 100 sang. Orang-orang ini mengendalikan, Ki, dalam jumlah besar untuk melawan siang-siang. Jika siang-siang ini hanya memiliki belalainya, itu akan baik-baik saja. Masalah sebenarnya adalah taringnya yang tajam. Ini adalah senjata mereka yang paling tajam. Mereka dapat dengan mudah menembus bentuk energi orang-orang ini, menyebabkan kerusakan pada mereka semakin parah. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Terutama Yu Yan, yang paling lemah. Kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan yang lain. Tanpa kecuali, yang lainnya adalah bawahan Yu Jiang dan dua lainnya. Dia tidak memiliki bawahan dengan kekuatan seperti itu. Ki, yang dilepaskannya berbentuk manusia. Tetapi pada saat ini, banyak sekali lubang yang ditembus oleh gading dari segala arah. Seluruh wujudnya dikelilingi oleh si yang siang. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Karena bentuk energinya terluka parah, kekuatannya berkurang drastis. Sulit baginya untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Kekuatannya tidak sebanding dengan si yang siang ini. Sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat itu, belalai gajah yang panjang tiba-tiba tersapu. Tangan bentuk energi itu tertahan dan tidak ada cara baginya untuk menghindar. Seketika belalai gajah melilit lehernya, belalai gajah sangat kuat, itu secara langsung menarik kembali bentuk energinya. Bang, bang. Tiga si yang siang. Enam belalai gajah benar-benar menembus bentuk energi dan menembusnya. Di bawah berbagai serangan dan belalai gajah di lehernya, bentuk energinya menjadi sangat kabur. Bahkan berkedip-kedip tanpa henti. Pada saat ini, ketiga si yang siang mendorong keluar. Dalam sekejap, enam belalai gajah merobek bentuk energi besar itu. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar. Bentuk energi Yu Yan hancur total. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Setelah bentuk energinya dihancurkan, si yang siang segera menyerang Yu Yan. Dan beberapa belalai gajah menyerang Yu Yan. Yu Yan menghindari mereka bertiga. Namun, dia terkena pukulan keempat. Bang. Uh. Dadanya terkena pukulan keras. Dalam sekejap, Yu Yan yang awalnya terluka-terluka parah. Tubuhnya langsung mati rasa dan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Dia terbanting keras ke tanah. Bang. Tubuh Yu Yan terbanting ke tanah yang keras. Dia memantul cukup jauh sebelum berhenti. Tidak peduli di mana dia mendarat. Ada si yang siang di mana-mana. Ming. Si yang siang yang paling dekat dengannya segera berteriak. Ia langsung mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi dan menghantamkan salah satunya ke arah Yu Yan. Sol sepanjang 20 zang jatuh ke arah Yu Yan. Bayangan hitam besar menyelimuti Yu Yan sepenuhnya. Yu Yan terbaring di tanah. Dia dengan panik mencoba bangkit dan menghindar. Namun, lukanya terlalu parah. Beberapa tulang rusuknya patah. Ki, di tubuhnya benar-benar tersebar. Dia bahkan tidak bisa berdiri atau terbang. Dia hanya bisa menyaksikan kaki gajah besar itu jatuh ke arahnya. Tanpa ragu, dia akan menjadi seonggok daging di bawah kaki gajah. Ketakutan benar-benar menenggelamkan mata Yu Yan. Ketika kaki gajah hanya berjarak satu zang darinya, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik ke samping dan menutup matanya. Dia tidak berani melihat. Gemuruh. Tanah berguncang. Bahkan Yu Yan, yang lumpuh di tanah, terpental dari tanah. Setelah Yu Yan terpental, dia jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum mati. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Dia melihat sesosok tubuh setengah berlutut di tanah. Punggungnya menghadap ke arahnya. Lengannya menopang kaki besar di atas kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Wajah ini, jika bukan Lu Yan, siapa lagi yang bisa melakukannya? 1.588 Benar? Itu adalah Lu Yan. Saat dia terbang bola balik, dia mengamati situasi pertempuran di sekitarnya. Setiap orang berada pada posisi yang sangat dirugikan dan tidak dapat bergerak. Terlebih lagi Yu Yan. Dia tahu bahwa Yu Yan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia segera terbang ke arahnya. Namun, dia tidak menyangka Yu Yan akan dikalahkan begitu cepat. Meski akhirnya berhasil menyusul, Lu Yan sangat kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Lengan dan tubuhnya memiliki imperial dragon bone. Kekuatannya sangat besar, bahkan lebih kuat dari batu yang siang. Namun, ini hanyalah kompetisi kekuatan murni. Baru saja, batu yang siang mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Ukulan besar ditambah dengan gravitasi yang mengerikan langsung menjatuhkan Lu Yan, menyebabkan dia berlutut di tanah dengan lutut kirinya. Meskipun dia dapat menopang dirinya sendiri dengan tangannya, kakinya tidak memiliki tulang naga kekaisaran. Mustahil baginya untuk menahan gravitasi sebesar itu. Saat ini, lutut kirinya hancur total dan berubah bentuk. Yu Yan melihat semua ini dengan matanya sendiri. Lu Yan. Mata Yu Yan memerah saat dia berteriak dengan cemas. Jangan bicara omong kosong. Lu Yan mengatupkan giginya. Tanpa menoleh, dia berteriak pada Yu Yan. Jika kamu memiliki kekuatan, cepat ambil bahuku. Tubuh Yu Yan gemetar. Meski tulang rusuknya terluka, dia masih bisa menggunakan lengannya. Dia segera berlutut di tanah dan meraih bahu Lu Yan dengan kedua tangannya. Pegang rat-rat, Lu Yan mengatupkan giginya. Bahkan suaranya bergetar. Jika kamu jatuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar ini, Yu Yan segera bergerak maju. Lengannya melingkari leher Lu Yan. Tubuh lembutnya menempel erat di punggung Lu Yan. Melihat ini, Lu Yan meledakan kekuatan di pelukannya. Sambil meraung, dia mendorong tubuh batu yang siang kembali hanya dengan kekuatan lengannya. Suara mendesing. Lu Yan segera terbang menjauh sebelum kaki batu yang siang menyentuh tanah. Dia terbang menuju medan perang di mana dia berada sekarang. Gemuruh. Gemuruh keras datang dari belakang. Lu Yan terbang dengan kecepatan penuh. Yu Yan dengan erat memegang leher Lu Yan untuk mencegah dirinya terjatuh. Kaki kiri Lu Yan yang terkilir dengan cepat pulih. Dibawah perawatan teknik kembali ke surga di tubuhnya, bahkan tulang yang patah pun dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Yu Yan juga melihat kaki kiri Lu Yan pulih dengan cepat. Dia juga sangat terkejut kenapa bisa seperti ini, tapi dia bahkan lebih terkejut lagi dengan ketahanan Lu Yan. Tempurung lututnya hancur total, dan tulang atas dan bawahnya patah total. Bagaimana mungkin dia tidak menangis kesakitan? Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu? Rasa sakit di tulang rusuk Yu Yan menyebabkan air mata mengalir dari matanya. Namun, Lu Yan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia dengan cepat melewati gajah batu. Ketika Lu Yan kembali ke lingkaran pertempurannya, gajah pembangkit batu ini langsung jatuh ke tanah saat mereka melihatnya. Hal ini membuat Yu Yan semakin kaget dan bingung. Bang! Lu Yan sedang berjalan bola balik di antara gajah batu. Bahkan gajah batu ini tidak tahu di mana Lu Yan berada. Lu Yan telah menggunakan tubuh besar dari batu gajah yang dibesarkan untuk menghalangi pandangan mereka. Ditambah dengan penglihatan Lu Yan yang rumit saat dia terbang, Stoner Raced Elephants baru menyadari bahwa Lu Yan telah menghilang setelah dua tarikan napas. Namun, mereka tidak tahu ke mana perginya Lu Yan. Tanpa ragu, Lu Yan sampai di tengah-tengah peti batu gajah. Karena tubuh gajah batu ini terbuat dari batu, tentu banyak terdapat retakan. Dia membawa Yu Yan ke salah satu celah untuk bersembunyi. Keduanya duduk di tanah untuk beristirahat. Hah! Hah! Bahkan Lu Yan merasakan kelelahan fisik yang luar biasa. Jika dia bisa menggunakan kekuatan di tubuhnya, segalanya akan menjadi sangat sederhana. Namun, terlalu merepotkan jika hanya mengandalkan kekuatan fisik. Untungnya, persepsi gajah batu ini terhadap tubuhnya seharusnya sangat lemah. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya. Selama mereka terus menunggu di sini sampai Yu Xi kembali, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana itu? Lu Yan memandang Yu Yan dan bertanya. Wajah Yu Yan penuh air mata. Dia menutupi dadanya dan tidak bisa bergerak. Dia meringkup di tanah. Melihat ini, Lu Yan mengerutkan kening. Dia berdiri dan berjalan ke arah Yu Yan. Bagian depan bajunya sudah compang camping. Bahkan bagian halus di dalamnya pun rusak parah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Yu Xi kembali untuk merawatnya, dia tidak akan bisa pulih. Lu Yan semakin mengernyit. Memang ada dua dokter pendamping di antara 20 orang itu, tapi mereka semua laki-laki. Lukanya sangat besar. Mereka harus telanjang bulat. Entah itu di dunia permukaan atau dunia bawah tanah, adat istiadatnya tetap sama. Jika ini terjadi, Yu Yan pasti akan menjadi bahan lelucon keluarga Yu. Bahkan jika orang lain tidak mengatakannya di depan wajahnya, mereka tetap akan menudingnya. Akan sangat sulit baginya untuk menikah. Terlebih lagi, meskipun dia dirawat, dia tidak akan bisa sembuh. Ini akan menghancurkan hidup Yu Yan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari air mata Yu Yan. Separuh dari air mata itu berasal dari rasa sakit, dan separuhnya lagi karena putus asa. Dia terus menangis, seolah dia sudah kehilangan semua harapan. Mata Lu An serius. Dia terus mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Setelah tiga napas, dia mengepalkan tangan kanannya dan berjongkok di samping Yu Yan. Jika kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menghianatiku, aku bisa menyembuhkan lukamu sepenuhnya. Lu An memandang Yu Yan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Yu Yan, yang awalnya putus asa, gemetar. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, dia mungkin tidak akan mempercayainya, tapi karena itu adalah Lu An, dia bersedia untuk mempercayainya. Dia segera berkata, Aku berjanji, meskipun aku mati, aku tidak akan pernah menghianatimu. Apakah kamu punya jaminan? Lu An bertanya. Aku, aku bisa mengorbankan rasa ilahiku padamu. Yu Yan mengatupkan giginya. Setelah sedikit ragu, dia langsung berkata dengan nada yang sangat tegas. Mata Lu An dalam, metode yang paling dapat diandalkan adalah dengan mengorbankan rasa ilahi seseorang. Namun, dia tidak mau menerima pengorbanan di fine sense orang lain. Baginya, yang meiren saja sudah cukup. Aku tidak membutuhkan pengorbananmu, tapi kamu harus mengingat apa yang kamu katakan. Lu An memandang Yu Yan dan berkata dengan serius, Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Setelah berbicara, Lu An mengulurkan tangan kanannya. Ada pil di tangan kanannya. Itu adalah pil penyembuhan kelas 8, pil pembalikan yang Yu Yan tercengang. Tidak ada pil di dunia bawah tanah. Dia tidak tahu cara menggunakan benda ini. Makan itu, kata Lu An. Yu Yan tercengang. Tanpa ragu, dia mengambilnya dan menelannya. Lalu, pemandangan yang mengejutkannya muncul. Setelah pil masuk ke perutnya, dia merasakan seluruh tubuhnya langsung dipenuhi vitalitas. Semua vitalitas mengalir ke dadanya. Tulang rusuknya dengan cepat disambungkan kembali. Luka berdarah di dadanya pulih dengan cepat. Terlebih lagi, area yang baru diregenerasi sama rapuhnya dengan sebelumnya. Tidak ada bekas luka sama sekali. Pil kelas 8 diberikan kepada seseorang yang kekuatannya setara dengan guru surgawi kelas 7. Efek penyembuhannya melimpah secara alami. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, luka Yu Yan telah sembuh total. Kulit di dadanya telah pulih sepenuhnya. Tidak ada bekas luka. Melihat adegan ini, Yu Yan begitu gembira hingga dia menangis semakin keras. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lu An tetapi menemukan bahwa Lu An telah memunggungi dia. Saat ini, dia menyadari bahwa bagian depan bajunya terbuka lebar. Dia bahkan tidak mengikat dadanya. Tidak mungkin menutupi dadanya. Sebelumnya, dia berada dalam kekacauan berdarah dan tidak dapat menyadari hal ini. Dia memeluk dadanya dan wajahnya memerah. Sebagai rindu kedua, dia tentu saja tidak akan membawa tas koper. Lu An baru saja mengeluarkan pil dari cincinnya yang dapat menghalangi cahaya. Namun, mengeluarkan pakaian tidak realistis. Dia segera melepas bajunya dan merentangkan lengannya ke belakang untuk diberikan kepada Yu Yan. Melihat ini, hati Yu Yan menghangat. Dia segera melepas bajunya dan memakainya. Kemeja Lu An sangat besar. Apalagi suhu tubuhnya masih ada. Hal ini menyebabkan wajah Yu Yan menjadi lebih merah. Apakah kamu sudah selesai? Lu An bertanya. En, Yu Yan menganggup dan menjawab dengan lembut. Lu An berbalik dan melihat ke belakang. Dia berkata, cederamu sudah sembuh. Kamu bisa bergerak sendiri. Tapi ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jangan beritahu siapapun bahwa Anda terluka. Juga, jangan beritahu siapapun bahwa aku memberimu sesuatu. Yu Yan berdiri dari tanah. Melihat tubuh bagian atas Lu An yang telanjang dan otot-ototnya yang kuat, wajahnya menjadi semakin merah. Dia menganggup lagi dan dengan lembut berkata, kamu dapat yakin. Bahkan jika ayah dan ibu bertanya kepadaku, aku tidak akan mengatakan apapun. Namun, Yu Yan secara alami bersemangat. Dia dengan penasaran bertanya, apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Kamu tidak bisa bertanya. Mata Lu An dingin. Dia berkata, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak terluka dan saya tidak menyelamatkanmu. Petik 2. Petik 2. Wajah cantik Yu Yan penuh kejutan. Tapi dia masih menganggup dan berkata, saya tahu. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka terus bersembunyi di sini. Di luar, keributan terus berlanjut tanpa akhir. Akhirnya, setelah 20 nafas penuh, ledakan besar tiba-tiba bergema. Pemimpin keduamu sudah kembali. Mata Lu An menjadi dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus segera keluar untuk mencegah dia melukai kita secara tidak sengaja. 1589. Persepsi Lu An tidak salah, Yu Si memang telah kembali. Kekuatan Yu Si memang dahsyat. Setelah mengalahkan pemimpin Stoney Rising Elephants dengan kecepatan tercepat, dia segera kembali ke sini untuk menyelamatkan orang. Menghadapi gajah pembangkit batu kecil ini, Yu Si secara alami tidak menimbulkan ancaman. Hanya dengan pukulan bentuk energi Yu Si, dia dapat sepenuhnya menghancurkan dan membunuh sejumlah besar gajah pembangkit batu, bergegas ke medan perang seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Gajah pembangkit batu kecil ini tidak bodoh, mereka langsung berbalik dan lari. Segera seluruh dunia menjadi sunyi, tidak ada lagi suara. Banyak sekali mayat gajah pembangkit batu yang tergeletak di tanah, namun orang-orang yang ada di tim tidak kunjung membaik, semuanya luka parah, bahkan kedua dokternya pun sama. Yu Si segera mengumpulkan semua orang, ada yang muntah darah, ada yang tidak sadarkan diri, tapi untungnya, tidak ada yang meninggal. Tentu saja, ada dua orang yang sepertinya tidak terluka, mereka adalah Yu Yan dan Lu An. Keduanya dengan cepat terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Yu Si, Yu Yan segera berkata, Paman kedua, apakah kamu terluka? Tidak. Yu Si menggelengkan kepalanya, menatap kedua orang itu, matanya penuh keraguan. Tubuh bagian atas Lu An telanjang, sedangkan Yu Yan jelas-jelas mengenakan pakaian pria, ini membuatnya cemberut. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Yu Si mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Lu An mengajakku bersembunyi. Yu Yan berkata sesuai dengan apa yang baru saja diajarkan Lu An padanya, pakaian ku rusak selama pertempuran, Lu An meminjamkan pakaiannya kepadaku. Apakah dia bersembunyi? Mata Yu Si penuh keraguan, begitu banyak gajah pembangkit batu yang tidak menemukannya, di mana mereka bersembunyi. Aku mengajaknya bersembunyi di tengah peti batu gajah pembangkit. Lu An melihat keraguan di mata Yu Si, dia tidak berbohong. Yu Si terkejut, tapi segera mengerti dan berkata, Ini cara yang baik, karena kalian berdua tidak terluka, bantu jaga yang lain. Oke, Yu Yan cepat berkata. Tunggu, kamu pergi dan ganti bajumu dulu, bagaimana kamu bisa memakai baju orang lain? Yu Si mengerutkan kening dan berkata. Yu Yan menjulurkan lidahnya saat mendengar ini. Dia segera berlari ke samping dan mengobrak abrik kopernya untuk menemukan satu set pakaian hitam untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia berlari ke mayat siang-siang yang hancur di kejauhan dan menggantinya. Yu Si dan Lu An merawat pasien bersama-sama. Yu Si juga mengetahui beberapa keterampilan medis dan dapat membantu orang-orang ini menstabilkan luka mereka. Segera, Yu Yan kembali dan mengembalikan pakaian itu ke Lu An. Lu An ragu-ragu sejenak sebelum memakainya. Dia tidak punya satu set pakaian hitam lagi. Melihat orang-orang yang meratap dan berteriak di tanah, mustahil bagi Lu An untuk mengeluarkan pilnya. Yu Yan juga tidak melupakan janjinya. Dia bahkan tidak memberinya tatapan bertanya. Yu Si berdiri setelah membalut luka orang-orang ini. Dia memandang Yu Yan dan Lu An dan berkata, saya akan membawa Anda ke keluarga Huo sesegera mungkin. Anda hanya dapat menerima perawatan yang tepat ketika Anda sampai di sana. Lu An dan Yu Yan secara bersamaan menganggup dan berkata, ya, tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Awalnya, mereka membutuhkan waktu tujuh hari untuk sampai ke rumah Huo, tetapi dengan Yu Si yang memimpin, mereka tiba hanya dalam dua hari. Faktanya, dengan Qi, yang dikembangkan manusia di dunia bawah tanah, mustahil bagi mereka untuk terus membawa sembilan belas orang di jalan. Untungnya, mereka memiliki bangkai gajah tersebut. Yu Si menemukan batu yang panjangnya empat kaki dan lebarnya dan melubanginya. Dia memasukkan sembilan belas orang itu ke dalam batu dan terbang bersama batu itu. Baru setelah itu, dia membawa semuanya. Selama dua hari, sembilan belas orang itu terjepit di dalam batu. Namun, orang-orang tersebut terluka parah dan tidak sadarkan diri. Itu sungguh heboh. Lu An tidak membuang waktu. Dia menutup matanya dan terus mengolah dan mengedarkan qinya. Adapun Yu Yan, dia duduk di samping Lu An, wajah cantiknya menghadap Lu An dan matanya tertuju padanya. Ria ini telah menjadi misteri di matanya. Perlu diketahui bahwa misteri adalah sifat yang dapat dengan mudah menarik perhatian lawan jenis. Sifat inilah yang memungkinkan Yu Yan menatap Lu An selama dua hari tanpa merasa bosan padanya. Dia bahkan membantu Lu An menemukan banyak hal baik tentangnya. Namun, hal yang paling menarik perhatian Yu Yan adalah Lu An telah menyelamatkannya. Lu An pertama-tama menyelamatkan nyawanya dari kaki gajah dan kemudian menggunakan benda khusus untuk menyembuhkan luka di dadanya. Ini setara dengan menyelamatkannya dua kali. Bagaimana mungkin Yu Yan tidak tergerak oleh penyelamatnya? Selama dua hari ini, Yu Yan berusaha mencari kesempatan untuk berbicara dengan Lu An, tetapi Lu An selalu berkultivasi dan tidak punya waktu sedikitpun. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Dia jelas sangat cantik, tetapi mengapa sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk membuat pria ini membuka mata dan memandangnya. Dua hari kemudian, Yu Xi akhirnya membawa semua orang ke rumah Huo. Kedatangan tim keluarga Yu jelas lebih awal dari ekspektasi keluarga Huo. Kepala keluarga Huo memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat dan segera memerintahkan semua dokter untuk merawat semua orang. Setelah tiba di rumah Huo, bahkan Yu Xi pun merasa lega. Toh, tidak hanya ada tujuh belas nyawa, tapi ada juga tiga anak kakak laki-lakinya. Mereka tidak mungkin terluka. Yu Xi pergi bersama kepala keluarga-keluarga Huo dan anggota inti lainnya. Sebagai petinggi, mereka punya masalah sendiri untuk didiskusikan. Adapun Yu Yan dan Lu An, mereka tidak perlu melakukannya dan tidak memenuhi syarat untuk pergi. Keluarga Huo mengatur akomodasi untuk anggota keluarga Yu. Yu Yan dan Lu An tinggal di halaman yang sama. Namun, begitu Lu An memasuki halaman, dia langsung menuju kamarnya dan menutup pintu untuk terus berkultivasi. Dia tidak memberi Yu Yan kesempatan untuk memulai percakapan. Di bawah perawatan cermat keluarga Huo, luka-luka dari tujuh belas orang tersebut stabil hanya dalam empat hari. Namun, perlu tiga atau empat hari lagi agar mereka pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka bisa bergerak tanpa masalah. Setelah Yu Jiang dan yang lainnya bisa bergerak, mereka tidak bisa diam saja. Selain itu, ada banyak anggota keluarga Huo. Segera, orang-orang ini bercampur, termasuk Yu Xi. Yu Yan adalah satu-satunya yang tidak berkomunikasi dengan orang-orang ini. Setiap hari, dia diam-diam menunggu di halaman sampai Lu An keluar. Meskipun Lu An tidak keluar dan Yu Yan terus menunggu, semakin dia tidak bisa melihatnya dan semakin dia menunggu, semakin hatinya tergerak. Pada saat itu, Yu Yan sedang menopang wajahnya dengan tangan rampingnya dan melihat kamar Lu An melalui jendela yang terbuka. Tiba-tiba, dia menjulurkan lidahnya ke kamar Lu An dan berkata, Kamu terlihat sangat jujur. Aku tidak menyangka kamu akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kemudian, Yu Yan bangkit dan memutuskan untuk mengetuk pintu. Namun, ketika dia berjalan ke pintu Lu An dan mengangkat tangannya, dia berhenti. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa cemberut dan pergi. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba masuk ke halaman. Saat dia melihat Yu Yan, dia segera berlari. Orang ini adalah salah satu anggota keluarga Yu. Ketika dia tiba di depan Yu Yan, dia dengan hormat berkata, Nona kedua, keluarga Huo akan mengadakan jamuan makan untuk kita dalam waktu kurang dari satu jam. Tuan kedua ingin kita pergi lebih awal. Ketika Yu Yan mendengar ini, dia tertegun dan berkata, Oke. Setelah menyampaikan pesan tersebut, orang tersebut segera pergi. Yu Yan, yang berdiri di depan pintu Lu An, sangat senang. Sekarang, dia punya alasan untuk memanggil Lu An keluar. Yu Yan segera berbalik dan hendak mengetuk pintu. Namun, sebelum tangannya mendarat, pintu tiba-tiba terbuka. Yu Yan tercengang. Saat dia melihat Lu An berdiri di depannya, wajahnya langsung memerah. Lu An secara alami tahu bahwa Yu Yan ada di depan pintu dan juga telah mendengar beritanya. Jika semua orang pergi kecuali dia, itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, dia berkata, Ayo pergi sekarang. Ketika Yu Yan mendengar ini, dia tersenyum bahagia dan berkata, Kita tidak bisa mengenakan pakaian hitam ke pesta. Ayo ganti pakaian kita sebelum pergi. Yu Yan tahu bahwa Lu An tidak membawa pakaian apapun. Dia berkata, Saya tahu keluarga Huo akan mengadakan jamuan makan. Saya menyiapkan satu set pakaian untuk Anda dua hari yang lalu. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Yu Yan kembali ke kamarnya. Dia segera mengeluarkan satu set pakaian baru dan menyerahkannya kepada Lu An. Dia berkata dengan gembira, Cobalah dan lihat apakah cocok. Lu An melihat pakaian di tangan Yu Yan. Meski dia sedikit terkejut, mengenakan pakaian hitam ke pesta itu tidak baik. Oleh karena itu, dia mengambil pakaian itu dan berkata, Oke. Mereka berdua kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Kali ini, Yu Yan berubah dengan sangat cepat. Dia hanya berdandan dan keluar. Saat dia keluar, Lu An sudah berdiri di halaman. Lu An sudah mengganti pakaian yang dibawanya. Dia mengenakan jubah biru dan putih dengan sulaman bambu berkabut di dada kiri dan sulaman aliran sungai di borgolnya. Temperamen Lu An yang awalnya pendiam tampak lebih tenang dan lapang. Namun, itu juga membuatnya semakin menawan. Khususnya, mata Lu An lebih gelap dari dunia bawah tanah. Ada misteri yang tak terbatas dalam keheningan. Melihat Lu An mengenakan set pakaian ini, bahkan Yu Yan yang mengenakan gaun indah pun terkejut dan tiba-tiba berhenti. Setelah dua saat, Yu Yan tersenyum dan berjalan di depan Lu An. Matanya jelas bersinar saat dia berkata, Ayo pergi. 1590 Perjamuan klan Huo diadakan di gedung terbesar. Kepala klan Huo, Huo De, duduk di ujung meja. Di sampingnya ada kepala kedua klan Huo dan Yu Si. Anggota klan Huo duduk di sebelah kiri, sedangkan anggota klan Yu duduk di sebelah kanan. Setiap orang memiliki meja dan makanan lezatnya sendiri. Mereka semua duduk berdekatan, sehingga tidak mengganggu pembicaraan satu sama lain. Makanan lezatnya sangat mewah. Klan Huo dan klan Yu berjauhan, jadi mereka tidak memiliki konflik kepentingan. Tentu saja, mereka harus lebih memperhatikan etiket mereka sendiri. Mereka tidak bisa membiarkan klan Yu mencari-cari kesalahan mereka. Klan Huo memiliki banyak keturunan, bahkan lebih banyak dari keempat anak Yu Chuo. Yu Chuo hanya memiliki satu istri, namun Huo De memiliki empat istri dan total sebelas anak. Dapat dikatakan bahwa seluruh klan Huo adalah seperti ini. Dibandingkan dengan klan Yu, yang memiliki lebih banyak anggota non-keluarga, klan Huo memiliki lebih banyak orang dari klan Huo. Sebagai perwakilan klan Yu, Yu Si tentu saja datang lebih awal untuk mengobrol dengan kepala klan Huo dan kepala kedua klan Huo. Mereka membicarakan banyak topik, seperti kesulitan mengelola klan, bahaya ekspedisi ini, dan lain sebagainya. Keturunan klan Huo juga datang lebih awal. Kesebelas keturunan itu semuanya duduk berdekatan, mengobrol dan tertawa. Namun, perbedaan usia antara orang-orang ini sangat besar, sehingga terkadang mereka tidak dapat membicarakan topik yang sama. Kurang dari seperempat jam sebelum jamuan makan dimulai, dua sosok tiba-tiba muncul di depan pintu. Kedua sosok itu tampak bersinar terang, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Mereka semua berpaling untuk melihat. Dua orang yang masuk tidak lain adalah Yu Yan dan Lu An. Yu Yan sangat cantik hari ini. Yu Yan jarang memakai pemerah pipi, tapi kali ini, dia memakai riasan yang sangat cantik yang sepenuhnya menampilkan fitur wajah tiga dimensi dan kontur halusnya. Setiap bagian dari dirinya cantik tanpa syarat, dan ada juga bibir merah cerahnya. Bahkan orang-orang keluarga Yu belum pernah melihat nona muda kedua seperti ini. Segera, mata semua pria di ruangan itu tertuju. Bahkan Yu Jiang dan Yu Chong pun sama. Meskipun mereka tahu bahwa saudara perempuan mereka sangat cantik, mereka belum pernah melihatnya dengan cermat sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu cantik? Yu Zi melihat mata bawahannya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lihat? Apa yang perlu dilihat? Bawahannya hanya bisa dengan cepat mengalihkan pandangannya, tapi dia masih diam-diam menatapnya. Bahkan anggota klan Yu pun seperti ini, apalagi anggota klan Huo. Lima dari sebelas keturunan klan Huo adalah laki-laki. Pandangan mereka tertuju pada Yu Yan. Namun, saat para pria melihat ke arah Yu Yan, para wanita sedang melihat ke arah pria di samping Yu Yan. Meskipun penampilan Luan hanya bisa dianggap di atas rata-rata, atau mungkin sedikit di atas rata-rata, yang terpenting adalah temperamen Luan sangat menarik, seperti lubang hitam yang sangat dalam, membuat para wanita ini tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Keduanya berjalan ke tengah dan membungkuk kepada tiga orang yang duduk di ujung meja. Yu Yan berkata, Junior Yu Yan menyapa senior Huo. Junior Luan menyapa senior Huo. Luan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Sontak semua yang hadir hafal nama kedua orang tersebut. Huo de memandang pasangan itu dan mau tidak mau berkata kepada Yu Xi, tentu saja, orang-orang dari klan Yu semuanya berbakat. Yu Xi tersenyum bahagia dan berkata, bukankah hal yang sama terjadi pada keluarga Huo? Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Di bawah isyarat Huo de, Yu Yan dan Luan berjalan ke tempat duduk mereka. Keduanya duduk sangat berdekatan. Bagaimanapun, mereka berdua selalu sangat dekat, dan orang lain tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Lima murid laki-laki dari keluarga Huo tidak meninggalkan Yu Yan bahkan sesaat pun. Jika Yu Yan bukan nona muda kedua dari keluarga Yu, mereka pasti sudah mendekatinya. Luan tidak tertarik dengan perjamuan seperti ini. Baginya, itu hanyalah makan dengan lebih banyak orang. Dia duduk di sana, bosan, dan menunggu jamuan makan dimulai. Mereka tidak perlu menunggu lama. Segera, tiba waktunya. Huo de, yang duduk di ujung meja, berdiri dan berkata dengan lantang kepada semua orang, perjamuan hari ini adalah untuk menyambut teman-teman klan Yu. Roti panggang pertama ini untuk klan Yu. Segera, semua orang berdiri. Orang-orang dari keluarga Huo mengangkat gelas anggur mereka kepada orang-orang dari keluarga Yu dan meminumnya dalam satu tegukan. Orang-orang dari keluarga Yu secara alami meminumnya, termasuk Luan. Setelah meminum cangkir pertama, Huo de melanjutkan. Kedua, tujuan perjamuan ini adalah untuk menghancurkan alam hantu kegelapan dan merayakan kembalinya kemenangan kita terlebih dahulu. Kembalinya dengan penuh kemenangan. Semua orang mengangkat cangkirnya lagi dan berteriak keras. Mereka juga meminum cangkir kedua dalam satu tegukan. Setelah minum dua cangkir, semua orang duduk. Perjamuan resmi dimulai. Segera, orang-orang dari keluarga Huo datang ke tengah aula untuk memainkan alat musik. Instrumen-instrumen ini sedikit berbeda dari yang ada di dunia atas, tetapi sebagian besar sama. Dunia bawah tanah memiliki sejarah lebih dari 10 ribu tahun. Wajar jika memiliki budaya sendiri. Suara musik ini sangat jernih dan berbeda dengan suasana dunia bawah tanah yang menyedihkan. Dikatakan bahwa musik adalah untuk mengekspresikan emosi yang tidak dimiliki setiap orang. Dari musiknya terdengar bahwa orang-orang ini sebenarnya mendambakan kehidupan yang cerah. Saat musik semakin cerah, suasana jamuan makan menjadi semakin meriah. Orang-orang dari keluarga Huo juga pergi ke meja keluarga Yu untuk minum dan mengobrol. Orang-orang dari keluarga Yu juga pergi ke keluarga Huo untuk minum dan mengobrol, seperti Yu Jiang dan Yu Chong. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua orang menjadi gila dan minum banyak anggur. Namun, anggur ini tidak terlalu kuat. Itu hanya bisa digunakan untuk menghidupkan suasana dan membuat orang-orang semakin bersemangat. Mereka tidak bisa mabuk sama sekali. Namun, ada juga tempat sepi di tengah hirup pikup ini. Itu adalah Luan dan Yu Yan. Keduanya sangat pendiam dan dengan santai menyantap hidangan di depan mereka. Karena keduanya duduk bersebelahan, seolah-olah mereka sedang duduk bersama. Keduanya terus berbicara dan terlihat sangat mesra. Awalnya, dengan perhatian mereka berdua, seharusnya ada banyak orang di sekitar mereka. Namun, tidak ada yang pergi. Alasannya sangat sederhana. Mereka berdua, apakah mereka sepasang kekasih atau suami istri? Putra tertua keluarga Huo, Huo Li, bertanya. Orang yang berbicara dengan Huo Li adalah Yu Jiang. Dia melirik kedua orang di kejauhan dan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak juga, Luan ini telah kehilangan ingatannya dan diselamatkan oleh keluarga Yu kita. Kehilangan ingatannya mungkin ada hubungannya dengan wilayah hantu kegelapan. Ayahku mengira itu mungkin berguna, jadi dia membiarkannya dia ikut dengan kita. Suara Yu Jiang tidak lembut. Huo Li tidak hanya mendengarnya, tetapi anggota keluarga Huo yang lain juga mendengarnya. Tak lama kemudian, berita ini menyebar. Semua orang di keluarga Huo menyadari bahwa mereka berdua tidak akrab. Sontak, orang-orang ini menjadi gelisah, terutama kesebelas anak keluarga Yu. Kita harus tahu bahwa dunia bawah tanah penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, setiap orang sangat berani dan tidak terkendali. Mereka melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Lagi pula, apakah mereka bisa bertahan sampai hari berikutnya adalah sebuah masalah. Segera, Huo Li dan kedua adik laki-lakinya berjalan menuju Yu Yan. Putri tertua Huo De, Huo Yan, dan ketiga adik perempuannya berjalan menuju Luan. Segera, banyak orang berkumpul di sekitar Yu Yan dan Luan. Orang-orang ini ingin menjilat target mereka. Namun, para pria lebih proaktif. Meskipun para wanita berinisiatif untuk mendekati Luan, mereka tidak selalu bisa mengambil inisiatif dengan kata-kata. Terlebih lagi, Luan bukanlah keturunan keluarga Yu. Dia hanyalah orang luar biasa. Namun, tidak sesulit naik ke surga bagi Luan untuk mengambil inisiatif. Faktanya, hal itu tidak mungkin. Ketika para wanita ini mengajukan pertanyaan, Luan akan menjawab dengan sopan. Dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun lagi. Lebih penting lagi, Luan terlalu sopan. Dia berbicara kepada para wanita dengan cara yang sangat hormat. Sikap seperti ini membuat para wanita ini tidak punya peluang. Mereka hanya bisa memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Namun, dengan cara ini, kesopanan Luan sangat kontras dengan pria dari keluarga Huo yang mengelilingi Yu Yan. Bagaimanapun juga, orang-orang ini seperti serigala dan harimau. Mereka berbicara dengan lantang dan dengan wajah ceria. Mereka tidak peduli apakah Yu Yan bisa menerimanya atau tidak. Sebagai perbandingan, Luan tampak lebih anggun dan menawan. Bahkan hati Huo Yan pun tergerak. Saudara-saudara di keluarga ini terlalu berisik. Kalau saja mereka setenang tuan muda Lu, kata Huo Yan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan, Semua orang di keluarga Huo sangat antusias. Kamu bisa mendapat banyak teman. Untuk seseorang dengan kepribadian membosankan seperti saya, setelah lama berinteraksi dengan mereka, saya akan merasa bosan. Mendengar kata-kata Luan, para wanita itu tercengang. Huo Yan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Namun, Luan dan Yu Yan sangat dekat satu sama lain. Huo Yan dan Huo Li juga sangat dekat satu sama lain. Mereka tentu saja mendengar kata-kata Huo Yan dengan jelas. Jika di lain waktu, tidak apa-apa. Namun, dengan wanita cantik di depan mereka, bukankah dia memfitnah dan meremehkan mereka? Namun, Huo Yan adalah yang tertua di antara sebelas keturunan. Dia adalah kakak perempuan mereka dan biasanya merawat mereka. Apalagi dia adalah salah satunya. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, Luan berbeda. Luan hanyalah orang luar. Huo Li dan dua orang lainnya segera memusatkan pandangan mereka pada Luan. Mata mereka penuh permusuhan. Terima kasih telah menonton!